In International Criminal Law di Leiden, Belanda ya mbak, gue hebat sekali. Ini S2-nya hanya satu tahun 2016-2017 sudah selesai, hebat. Nah sekarang mbaknya sebagai fungsional diplomatik ya mbak. Oke mungkin untuk sesi selanjutnya silakan saya serahkan ke mbak Nabila untuk memandu mahasiswa HI dalam mengenali bagaimana sih cara membuat legal drafting itu karena kalau di HI itu pastilah ada kerjasama-kerjasama yang tentu saja harus memiliki keahlian dalam menyusun MOU, LOA, apakah itu mau antar internasional ataupun instansi tetap saja kalau draft hukum ada standarnya ya mbak. Siap Ibu. Silahkan Mbak Nabila untuk menyampaikan materinya. Siap, terima kasih banyak sebelumnya Ibu. Dengan Ibu Ika ya? Iya. Terima kasih banyak Ibu Ika. Selamat siang rekanan-rekanannya. Mungkin di sini kita informal aja ya. Maksudnya santai aja. Kayak kita lagi diskusi bareng aja. Karena aku juga nggak lama kok barusan nulus dari kuliah. Jadi kita masih sepantaran lah. Nggak usah formal-formal banget. Jadi kita santai aja di sini. Tadi sih kalau misalnya untuk secara garis besar sebenarnya kan Mbak Santi udah cukup banyak menjelaskan ya tadi selama pemaparan dari beliau. Mungkin kita bisa buka kelas teknis ini pertama-tama sedikit nih. Aku ada sedikit pertanyaan. Bentar ya aku coba. Aku ada sedikit pertanyaan nih buat teman-teman. Kalau misalnya kita bisa diskusi sedikit lah di awal sebelum kita masuk untuk nanti drafting atau negotiation dari sebuah MOU. Tadi kalau misalnya menyimak apa yang sudah disampaikan Mbak Santi mungkin kita coba dulu nih ya dari pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama. Ada nggak sih perbedaan atau konsekuensi hukum ketika kita menggunakan judul yang berbeda dalam sebuah perjanjian. Ketika itu judul agreement, arrangement, atau MOU sebenarnya bedanya apa sih? Teman-teman yang tahu nggak nih? Kalau yang tahu dan bisa jawab langsung jawab aja karena aku nggak bisa lihat nih. Silahkan teman-teman kalau ada yang tahu jawabannya jangan malu-malu. Mbak Nabila mengajukan pertanyaan perbedaan antara yang ini konsekuensi hukum ada nggak sih konsekuensi hukum dan sebenarnya apa sih perbedaan dari nomenklatur dari sebuah judul perjanjian internasional. Apakah ada tuh bedanya agreement MOU sama arrangement atau sebenarnya nggak masalah, itu sama aja. Ini di sini nggak ada jawaban bener-bener salah ya. Maksudnya kita bisa diskusi nih nanti kenapa agreement MOU arrangement itu beda atau konsekuensi hukumnya sebenarnya nggak ada kok, kenapa gitu. Kita diskusi aja dengan bareng. Ada yang berani jawab? izin menjawab, Pak Nabila. Iya boleh, Aninda ya. Ini kalau saya mohon diperbaiki, Pak. Tadi sih yang saya tangkap dari, kan ada hukum itu ada kesif law sama common law ya. Kalau yang saya tangkap, yang di common law itu perbedaan dari agreement sama memorandum itu, agreement itu diperlakukan sebagai sesuatu yang terikat secara hukum. Kalau memorandum itu tidak terikat oleh hukum gitu, Kak. Siap. Oke. Thank you, Aninda. Ada yang mau nambahin? Boleh saya, Kak? Boleh, Alif Sar ya. Iya. Kalau misalkan agreement itu kan bentuknya berbentuk dokumen gitu ya, Kak. Ada persetujuan dari kedua-dua pihak. Kalau misalnya memorandum of understanding itu cuma kayak kesepakatan bersama aja untuk mencapai satu decision gitu, Kak. Seperti itu. Oke. Thank you juga, Alif Sar, buat jawabannya. Jawabannya udah pada oke semua. Aku nambahin sedikit aja. Jadi sebetulnya kalau under Vienna Convention on the Law of Treaties, itu tidak ada, nomenklatur itu tidak mempengaruhi apapun. Jadi sebetulnya memang diserahkan kembali kepada negara masing-masing itu bagaimana. Seperti yang tadi udah disampaikan oleh Mbak Santi juga, ada negara-negara yang merasa bahwa agreement itu lebih binding dibandingkan dengan memorandum of understanding. Kalau di Kemulu sendiri, di Indonesia, kita memang sebetulnya lebih fleksibel ya. Either agreement atau memorandum of understanding, it's okay. Karena dari kita nama tidak mempengaruhi. Nanti yang mempengaruhi itu adalah isi dari perjanjiannya. Nah, cuman memang dalam praktiknya kita ada beberapa apa ya. Jadi karena kita emang udah selalu mau memakai term tersebut, jadi dalam praktiknya ketika perjanjiannya mengenai hal tertentu, oh oke itu memperandum-andum aja, oh kalau tentang ini oh oke agreement aja, kayak gitu. Tapi kalau konsekuensi hukumnya tidak ada. Nah, kalau misalnya bedanya sama arrangement, biasanya arrangement itu turunan dari sebuah MOU atau agreement. Jadi misalnya dalam MOU-nya kita bilang mau kerjasama tentang pemberantasan narkoba. Nah, nanti akan ada, kalau diperlukan, akan ada arrangement dari situ. Gimana sih cara kita kerjasama pemberantasan narkoba, apa aja sih yang mau kita lakuin? Nah, itu biasa dituangkan dalam bentuk arrangement. Oke, untuk nomor satu. Sekarang untuk nomor dua, kalian bisa baca pertanyaannya. Nah, menurut kalian apakah itu adalah sebuah perjanjian internasional? Jawab aja. Yes or no, it's a yes or no. Kak, aku mau jawab. Boleh. Kalau menurut saya sih ini perjanjian internasional ya, Kak, soalnya ada kerjasama di antara satu instansi dengan instansi lainnya, tapi dari, apa, udah melewati batas negara gitu. Oke, siap. Thank you banget buat jawabannya. Ada lagi yang punya pendapat serupa atau pendapat yang berbeda? Saya ingin menambahkan sedikit. Yap. Kalau misalkan kita mengacu sama EU nomor 24 tahun 2000, kan perjanjian internasional itu perjanjian yang dilakukan oleh negara-negara atau ke si VLCT juga. Tapi kalau misalkan ini juga termasuknya ranahnya ke perjanjian internasional karena yang dimaksud subjek hukum di sini kan bukan negara dan bukan negara, melainkan institusi negara dan institusi negara. Dan menurut Mokhtar Kusum Atma aja juga, yang dimaksud subjek hukum internasional itu tidak melulu hanya negara. Jadi ini termasuk perjanjian internasional seperti itu. Siap. Thank you banget teman-teman jawabannya. Ini sebenarnya bukan perjanjian internasional ya, karena ini kan lebih bersifat kontrak gitu, antara BUMN antara negara yang satu dan BUMN negara yang lain. Kalau misalnya kita mengacu lagi tadi kepada subjek of international law, itu kan di situ dibilang negara. Memang pada praktiknya seperti kayak KEMLU, kita bisa bikin perjanjian antara KEMLU RI dengan KEMLU negara lain gitu. Tapi kan KEMLU di sini bertindak atas nama negara. Sedangkan BUMN itu di sini tidak bertindak atas nama negara. Dan perjanjian pengadaan vaksin dengan China National Pharmaceutical Group ini pun, itu tuh seperti kontrak kerjasama dalam bidang perdagangan pada umumnya. Gitu. Oke, biar cepat. Kita langsung aja ke pertanyaan ketiga. Ada yang tahu jawabannya? Saya, Bu. Mohon izin. Siap, silakan. Kenapa perlu ada pengesahan dari DPR dalam bentuk undang-undang? Karena agar terciptanya transparasi dan sebagai program kerja daripada instansi terkait. Siap, thank you banget, Mas Bagus, untuk jawabannya. Ada yang mau nambahin? Ya, Kak. Siap, silakan. Kalau dia mau menambahkan? Ya, Rizky. Saya enggak. Oke. Kalau menurut saya, mengapa seharga untuk perjanjian internasional yang menyeratkan untuk adanya pertimbangan dari DPR? Sedangkan aktor biasanya yang membutuhkan perjanjian internasional itu, atau perjanjian internasional itu kan eksekutif. Nah, kalau saya itu mungkin melihat di fungsi legislasi dan fungsi, apa, ketelibatan fungsi legislatif, sebenarnya kan perjanjian internasional setelah disetujui, akan diterapkan di negara, gitu. Dan mungkin di situ membutuhkan fungsi DPR untuk fungsi pengawasan dan juga fungsi mengkaji, gitu, apakah kejadian tersebut positif atau negatif terhadap Indonesia sendiri, gitu. Mungkin di situ kalau menurut saya ya, di fungsi kayak, itu mungkin membutuhkan kayak pengawasan dan juga. Siap, thank you banget nih Rizky buat jawabannya. Ya, jadi kan kalau misalnya kita lihat tadi dalam paperan Mbak Santi juga, sebenarnya sudah disampaikan, MK itu melakukan, apa namanya, waktu itu uji konstitusional ya, terkait UUPI. Terus MK merubah pasal 10 UUPI, jadi dalam pasal 10 UUPI itu tadinya ada list of bidang-bidang yang harus diratifikasi menggunakan UU, itu ada keamanan, terus kalau nggak salah hibah tentang wilayah, beberapa hal terkait tersebut lah. Terus kemudian MK merubahnya itu menjadi segala perjanjian internasional yang memiliki akibat luas dan mendasar dan berpengaruh terhadap kondisi keuangan negara, kalau aku tidak salah. Benar tadi, seperti yang UU Rizky juga sudah sampaikan, memang bahwa karena, kalau ini bayanganku juga ya, sebenarnya ini kita diskusi juga bisa nanti, kalau misalnya waktunya cukup. Kalau bayanganku sih, karena memang DPR di sini kan dianggap sebagai wakil dari rakyat ya, itu merepresentasikan rakyat begitu. Jadi ketika ada sebuah perjanjian internasional yang tadi berdampak luas terhadap negara, tentu di sini maksudnya masyarakat itu diharapkan untuk juga mengetahuinya. Makanya perlu dilakukan ratifikasi melalui undang-undang. Karena kalau kita tahu kan ratifikasi melalui undang-undang itu nanti ada proses pengundangan dan segala macamnya gitu, untuk diketahui oleh publik. Dan di sini DPR sebagai wakil rakyat lah yang kemudian akan melakukan proses tersebut. Oke, nanti untuk masalah ini, sebenarnya ini cuma bridging aja sih ya, buat kita habis ini akan negosiasi perjanjiannya langsung. Nanti kalau misalnya mau ada diskusi lebih lanjut terkait itu, boleh. Tapi for now, jadi konsepnya adalah, karena kalau kita legal drafting dari awal, dengan 91 participants, kayaknya agak susah. Jadi what I'm gonna do adalah, aku akan share screen ke kalian nanti habis ini, MOU, dengan nanti, jadi ceritanya kalian akan negosiasi dengan aku. Aku nggak tahu deh, kalian udah dapet kan ya, konsep MOU-nya tadi yang udah, kayaknya aku udah sempat share juga. Nah, ini. Jadi, here kita akan coba negosiasi langsung aja, sambil nanti kalian juga memahami, apa-apa aja bagian-bagian yang penting dalam sebuah perjanjian internasional. Jadi, legal draftingnya dapet, negosiasinya juga dapet gitu ya. Oke nggak nih, aku gimana nih? Setuju ya? Kita langsung aja ya. Nanti siapapun yang mau ngomong, silahkan, tapi intinya kalian negosiasi, jadi kalian ceritanya Gondor National Police, terus aku adalah The Mordor National Police. Nanti, ini adalah draft yang sudah kalian sampaikan ke aku nih, ceritanya, dan nanti aku akan bilang bahwa, oh nggak, kalau dari sisi aku maunya seperti ini, maunya seperti ini, maunya seperti ini gitu. Dan nanti kalian bisa jawab, oh iya kita bisa menerima posisinya Mordor nih, oh nggak, kita nggak bisa karena kayak gini-gini-gini gitu. Gitu aja ya. Kita mungkin bisa langsung mulai kali ya. Oke. Ini suara ku jelas kedengeran nggak sih? Apa internet ku lagi agak abel-abel? Jelas, jelas. Kedengeran nggak? Siap. Oke deh, kita langsung aja ya. Yang pertama, ini kalau tadi seperti dalam itunya Mbak Santi, adalah agreement between the Gondor National Police and the Mordor National Police on preventing and combating transnational crime. Menurut kalian nih, kalau misalnya sebagai legal drafternya dari Gondor, ini sebenarnya udah oke belum? Judul seperti ini. Oke. 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 Kayaknya sih Udah. Oke. Kelarinda bilang udah oke ya. Yang ini setuju nggak? Oke, biar kita cepat aja ya. Karena kita kan sampai jam berapa sih? Jam tiga ya? Iya. Oke. Nah, kalau kalian sudah setuju, dari aku, negosiator dari tim Mordor, aku mau mengusulkan untuk mengubah agreement menjadi MOU. Dan karena Mordor National Police itu ada di bawah Ministry of Interior atau Ministry of Domestic Affairs, apakah bisa, kalau aku pengennya, partinya itu adalah Gondor National Police, dan Ministry of Interior of the Mordor. Gimana nih menurut kalian? Kalau menurut saya, meskipun tadi si Mordor Polisnya itu di bawah Kementerian Dalam Negeri Mordor, tetapi judul The Gondor National Police and The Modern National Police itu dirasa lebih tepat karena dari instansi ke instansi secara langsung gitu. Tidak ada yang men-sporioritas dan men-sporioritas seperti itu, Mbak. Oke. Jadi, menurut saya, tapi saya setuju kalau misalnya agreement ini diganti dengan MOU. Oke, jadi nggak apa-apa ya kalau misalnya mau diganti MOU, tapi maunya antar instansi. Iya. What if kalau misalnya I say nggak bisa kita itu ada di bawah Ministry of Interior gitu. Jadi, kalau misalnya mau agreement sama kita ya harus agreement sama Ministry of Interior-nya. Gitu gimana? Monggo yang lain, silakan. silakan aja, ini kan kita lagi diskusi ini aja ya, apa namanya, kayak negosiasi aja nih. Kalau misalnya nanti kita negosiasi di sini nggak selesai, kita bisa lanjutkan negosiasi yang lain gitu kan, ceritanya. Tapi boleh dicoba dulu aja. Tapi Mbak, kenapa pengennya agreement dengan apa namanya, yang kementerian dalam negerinya Mordor gitu, kenapa nggak antar instansi aja karena akan lebih memudahkan si kayak garis koordinasinya, terus tata caranya, blablabla-blanya, seperti itu Mbak. Kalau dari sini aku nih, kenapa aku pengennya sama Ministry of Interior-nya, karena aku di bawah Ministry of Interior-nya, dan aku namanya kalau sama Ministry of Interior-nya, menurutku nggak akan ada masalah. Aku tetap akan melakukan agreement ini, itu memang ada di bawah tugas pokok dan fungsiku untuk membahas mengenai combating transnational crime, cuman instansi atas aku itu tetap ada di bawah suatu instansi, jadi untuk kesetaraan aku maunya tetap dengan Ministry of Interior, terima kasih. ini sudah agreed ya, Memorandum of Understanding. berarti yang ini ini gimana nih? Jadi tetap kalian maunya sama Mordor National Police ya? kalau nggak ada jawaban berarti I assume kita akan settle di situ nih, berarti kita tetap Gondor dan Mordor ya? Iya. Oke, siap. Gila, ini baik banget negosiasinya ya? Kayak santai banget gitu ya? Oke, kita lanjut lagi dulu. Harusnya kita kayak agak gontok-gontokan gitu, tapi kayak kalau buat judul nanti dulu aja lah ya gontok-gontokannya kayak terlalu dini. Apa namanya sekarang kita masuk ke bagian preambul. Nah, bagian preambul ini adalah sort of kayak latar belakang dari dilaksanakannya MOU ini gitu lah. Jadi, kalau kita bisa lihat bagian preambul di sini tuh kalau kalian bisa lihat ya desiring berkeinginan, mengakui, taking into account, menghormati, dan segala macamnya. Jadi, hal-hal yang sifatnya general untuk membungkus satu MOU ini gitu. Jadi, dia kayak payungnya gitu lah untuk ngebungkus MOU ini gitu. Bahwa MOU ini tuh didasarkan pada keinginan untuk mendevelop cooperation. Bahwa MOU ini tuh apa namanya, akan respecting the principles of bla-bla-bla-bla-bla-bla-bla itu. Jadi, itu seperti kayak payungnya lah bahasa gampangnya dari pelaksanaan MOU ini. Nah, untuk preambul ini, karena Mordor merasa bahwa agak kocak nih kalau misalnya kita masukin pursuant to prevailing national loss and regulation. Karena menurut Mordor, MOU ini itu tidak binding in nature. MOU ini itu hanya merupakan sebuah intensi dari para pihak untuk semacam menghitamputihkan keinginan mereka lah. Tapi ini gak ngaruh apa-apa gitu buat hukumnya Mordor. gimana menurut kalian kalau Mordor mengharapkan dihapuskannya pursuant to prevailing national loss and regulation. Apakah permintaan Mordor ini bisa kalian terima? Siapapun boleh menjawab. Dan kalau misalnya ada komen buat draftnya boleh juga loh dikomen. Enggak sih menurutku kayaknya kita gak perlu deteking into account principles of equality mutuality joint benefit apa itu gak penting gitu. Atau kayaknya gak perlu respect sovereignty dan segala macamnya kayaknya gak guna tuh. silahkan nunggu posisi kalian bagaimana nih? kalau saya setuju saya setuju dengan pegantian kata partisipan dengan partner mungkin pembinaan kata tersebut bisa lebih menekankan dua pihak tersebut karena partisipan itu hanya berpartisipan sedang partner itu kayak lebih mengikat antara kedua pihak antara Mordor sama Gondor Oke berarti ini kita udah setuju ya dia as the partner ya oke terus kalau misalnya ini aku mau hapus gimana nih? boleh gak? menurut kalian gimana nih? kalau menurut punten kalau menurut aku gak usah dihapus sih Kak soalnya disitu kan tertuang jelas bahwa kalau usahnya dihapus berarti sepertinya langsung tidak akan ada undang-undang dan peraturan nasional dari Mordor itu sendiri gitu kalau udah tertuang jelas kan kita tahu bahwasannya disitu sesuai dengan undang-undang dan peraturan nasional dari Mordor itu sendiri oke jadi ini tidak mau dihapus karena mis perception saja sih takutnya dengan dihilangkannya ini MOU ini bisa menjadi suatu hal yang apa ya seperti gimana tidak jelas ya kayak gak jelas gitu loh maksudnya dia jadinya apakah ini masih berlaku dengan pelaturan nasional yang dimordor ini atau gak lagi gitu jadi sebaiknya ditetapkan aja biar sama-sama paham antara kedua pihak gitu oke 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 tapi tapi kalau buat dihapus mungkin nanti kan ini kita bahasanya kita lagi partner kan untuk combating something some crime tapi kalau dihapus berarti menyerahkan kembali penanganannya itu kepada negara masing-masing so jadi gak ada apa namanya seakan percuma gitu diganti partisipan menjadi partner juga oke oke argumennya bisa diterima oke ya berarti ini for now kita akan tetap menggunakan person to prevailing national laws and regulation dengan argumen-argumen yang teman-teman sudah sampaikan tadi udah aku tulis juga argumennya sekarang kita lanjut ya ini kan tadi kita udah ngomongin judul dari perjanjian disini kemudian disini adalah preambul dari perjanjian sekarang kita masuk ke batang tubuh dari perjanjian tersebut pertama nih dari awal Mordor Mordor ini udah nyebelin nih Mordor gak mau pakai kata artikel sedangkan Gondor kalian maunya pakai kata artikel kita pengennya paragraf aja kita gak mau artikel kok seakan-akan serem banget ada artikel maunya paragraf aja gimana bisa diterima gak nih posisi dari Mordor ini kalau menurut saya mengapa ingin diganti dari artikel menjadi paragraf apakah dari kedua diksi tersebut ada konsekuensi hukum yang berat atau bagaimana kalau Mordor bilang ya kalau di kita biasanya MOU-nya soalnya pakai paragraf karena kan ini MOU ya kalau artikel kesannya binding sekali gitu kalau misalnya paragraf kan terkesan less binding tuh rasanya tapi menurut kenapa ya bener tadi kenapa harus diganti artikel sama paragraf sedangkan artikel sendiri itu maksudnya emang dia tulisannya panjang dan kita bisa memasukkan dengan kita disitu kita bisa membujuk meyakinkan sedangkan paragraf emang kurang kurang bisa fight untuk masing-masing argumen kalau saya sih meskipun tadi dibilang bahwa MOU sama agreement ini si kesannya lebih less binding begitu ya tapi kan keduanya sama-sama binding jadi menurut saya mending artikel aja soalnya kan di kita misalnya di Gondor ini apa namanya sudah terbiasa menggunakan kata artikel seperti itu hanya permasalahan di sini saja Muntan menambahkan juga disini kan saya lebih setuju menggunakan kata artikel karena memang pembahasan kita tuh cukup ini ya cukup serius gitu dimana ada terorisme terusnya juga trafficking in person dan segala macam jadi menurut aku apa namanya kayak itu tuh emang harus digunakan kata artikel gitu karena emang sebagai penyakinan aja gitu itu sih oke siap terima kasih banyak nih ini kan ceritanya kalian memberikan argumen nanti mordornya ini ya mordornya mikir-mikir dulu ya mau diterima atau enggak ini kita ceritanya masih dalam tahap memberikan argumen-argumen dulu ya untuk artikel 1 itu biasanya memang lebih ke memberikan apa sih tujuan dari kerjasama ini gitu kalau kita bisa lihat ya disitu disitu ada pengen cooperation in preventing and combating transnational crime untuk develop promote and strengthen bilateral cooperation dan emphasizing on the exchange of experience dalam bidang polis activities capacity building polis education training gitu-gitu jadi artikel 1 ini memang biasanya kita apa namanya laying out apa sih yang kita inginkan dari MOU ini gitu jadi masih general objektif oke kita lanjut ke artikel 2 ya areas of cooperation ini dari sebelumnya boleh di gak kelihatan Kak oh yang mana ininya di 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 perbesar sih nah seperti ini terima kasih sorry sorry oke sorry gimana nih ya oke gini ya oke sekarang artikel 2 areas of cooperation ini adalah usulan dari apa namanya gondor terus dari mordor aku pengen pengen nih oh yaudah kita mau kerjasama terrorism tapi kalau mau tambahan terrorism financing juga boleh gak karena kan biasanya kejahatan terrorism itu juga pasti akan ada kejahatan terrorism financing kira-kira gondor mau gak menerima usulan mordor itu gimana nih kalau kita kayaknya setuju ya dengan penambahan terrorism financing karena lebih bisa untuk apa namanya men-trace si jaringan terrorism itu sendiri dari sumber pendanaan seperti itu oke saya juga ngerasa setuju untuk menambahkan terrorism financing ini karena menurut saya terorisme itu pada awalnya itu dilakukan untuk juga untuk berdagang gitu ada kegiatan terorisme yang memang dia tujuannya untuk berdagang gitu tapi berdalih ya kita tahu terorisme berdagangan agama dan lain-lainnya itu juga penting untuk men-tracking gitu bagaimana terorisme ini bergerak dan lain-lainnya berarti yang terorisme financing kita udah setuju ya terus kita mau menambahkan juga nih kerjasama apa sih kita mau nanya juga dulu nih sebenarnya economic crimes ini itu apa sih gitu kenapa gondor mengusulkan economic crimes apakah economic crimes ini maksudnya kayak apa trafficking gitu money laundering apakah boleh kalau misalnya mordor bilang inside of economic crimes kita mau money laundering aja dong gitu soalnya economic crimes ini termnya di mordor kurang terkenal mungkin di gondor ada gitu tapi di mordor itu tuh enggak ada gitu kita enggak tahu ini apa boleh enggak kalau menurut saya boleh sih karena supaya bisa lebih diperjelas lagi gitu kalau menggunakan money laundering misalnya orang-orang bakal mengerti apa yang dimaksud di dalam MOU ini sendiri jadi saya setuju dengan diganti jadi money laundering oke tapi muncul satu bahasan juga kalau cuma disebutin money laundering disitu tidak general ke semua bentuk crime atau mungkin hal yang lain sepertinya apa namanya tidak general ke semua bentuk economy crime intinya kayak gitu tambahan juga saya mungkin kurang setuju kalau economy crimes diganti jadi money laundering seperti yang kita ketahui bahwa economy crimes itu mencangkuk money laundering juga di dalamnya gitu walaupun mungkin di mordor sendiri enggak terdapat economy crimes tapi itu kita bisa menjadikan sebuah kegeneralisasian antara mordor dan gender gitu untuk membahas semuanya kalau money laundering saja berarti kita tidak membahas economic crimes yang betul-betul nyata terjadi di pihak kami gitu jadi economic crimes ini menurut saya merupakan satu hal yang tepat untuk membahas keduanya gitu baik itu money laundering dan kejahatan economic crimes lainnya terima kasih exactly oke wah mantap nih mantap mantap lawyer-lawyernya gondor mantap-mantap semua nih ceritanya perunding-perundingnya oke deh berarti so far posisinya gini ya kita belum menghapuskan apa namanya nih economic crimes dengan pertimbangan pertimbangan yang sudah tertulis di layar teman-teman semua oke sekarang kita masuk ke crime selanjutnya yang mordor mau mempertanyakan art stolen ini gimana gitu apakah ini kita mau kerjasama untuk nyolong art atau kita mau kerjasama apa gitu apakah disini boleh gak kalau misalnya art stolen ini aku ganti jadi apa illicit trafficking of cultural objects maaf sebenarnya tadi mau diganti dengan apa illicit trafficking of cultural objects lebih masuk akal sih daripada bahasanya art stolen ya sih karena melihat dari banyaknya kasus-kasus yang memang dicuri kan kebanyakan lebih banyaknya kebudaya jadi ya setuju sih oke silahkan nah untuk apa font dari art ini kan di art stolen itu kan transformasinya udah bukan cuman kayak ilegal maksudnya kayak versi light itu juga termasuk art stolen gitu maksudnya disini perluas kayak definisi art stolen itu disini bukan ke apa illicit trafficking of cultural objects aja piracy copyright dan hal kong jadi cultural object ini lebih luas gitu ya cakuman kalau kita pakai trafficking of cultural object gitu bukan argumen udah bener ya berarti argumen maaf sebelumnya mau nanya kepada pihak modernnya itu mengusulkan dari cultural object emang ada misalah apa atau apa namanya sesuatu hal yang sangat penting di pihak dari sehingga mengusulkan cultural object apakah sebegitu pentingnya harus dibahas secara keseluruhan karena dari pihak kami emang masalah yang paling penting itu adalah art stolen itu sendiri seperti yang dikatakan Rizky Mahendra tadi bahwa art stolen itu tidak hanya berdua tentang seni yang dicuri tapi lebih luas lagi jangkauannya jadi mungkin apakah saya ingin meminta alasan alasan harus kita ganti art stolen kepada cultural object itu sendiri karena dari pihak kami yang lebih argumen itu sekarang emang art stolen jadi kalau dari mordor aku mau konfirmasi berarti menurut gondor itu art stolen ini itu lebih lebih banyak mencakup kejahatan-kejahatan lain gitu jadi enggak cuman something yang cultural bukan cuman object cultural tapi semua hal gitu maksudnya iya betul banget oke oke kalau alasannya mordor sih karena iya kita membedakan nih antara art sama something yang object dari sebuah cultural object kita lihat dari data-data yang ada itu memang lebih banyak kasus-kasus berkait thinking of cultural object dan apun sebagai parti dari United Pension Against Transnational Organized Time kita enggak pernah dengar art stolen itu apa gitu what we know traficking of cultural object tapi kita enggak tahu art stolen bukan term yang internationally recognized gitu jadi selain dikatanya memang kita lebih banyak cultural object yang kita lihat di trafficking yang kedua kita belum pernah dengar term art stolen dan kalau boleh tambahin lagi apa namanya kalau kerjasama art emang pihak gondor siap gitu dengan segala banyak art stolen art itu kan banyak banget ini dari segi kapas gitu apakah pihak gondor juga mampu untuk melawan ini ingin ingin menambahkan kalau misalnya kita menggunakan kata art stolen itu berarti kita lebih luas lagi untuk membahas nanti ke cultural object nah kalau misalnya dibuat lebih sempit nanti kalau misalnya suatu ketika negara itu memiliki permasalahan di art stolen apakah kita harus membuat lagi seperti ini untuk membedakan art stolen dengan cultural dengan cultural kukup pindah dengan cultural object seperti itu jadi kalau bisa kalau dari kami sendiri kita tetap saja menggunakan art stolen seperti itu terima kasih oke kalau sedikit tambahan lagi boleh ya silahkan nah menambahkan dari saudari mulia skandar bahwasannya memang betul sekali bahwa disini mungkin tadi alasan dari murdernya belum mengenal tentang term of art stolen itu sendiri tapi yang perlu diketahui bahwa kejadian yang dialami dari murder itu sendiri yang mencangkup cultural object itu masuk dalam art stolen hanya mungkin belum terkenal di era murder maka dari itu kami disini juga ingin membantu membuka sedikit pemahaman dari murder sendiri bahwa sebenarnya yang cultural object itu masuk dalam art stolen itu sendiri dan jika dikatakan siap atau enggak untuk menghadapi seluruh art stolen yang terjadi kami karena ini masalah yang sangat besar kami siap malah untuk mengatasi masalah ini seperti itu terima kasih oke ini dulu ya berarti ya oke ini negosiasinya seru juga ya oke sekarang kita lanjut 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 dulu ya nanti maksudnya kita wrap up semuanya dari awal sampai akhir once we're done dengan semua artikelnya ya biar enak lanjut disini di area soft operation masih nih mordor agak-agak menyebalkan kita mau minta kerjasama asset tracing dan asset recovery sama pihak gondor kenapa karena kita merasa banyak sekali aset-aset orang-orang orang-orang kita itu yang disembunyiin di gondor gitu banyaklah koruptor-koruptor kita yang ke sana terus kayak mereka naruh-naruh asetnya di sana gitu nah makanya kita pengen mengajar kepolisian gondor untuk kerjasama dalam hal asset tracing dan asset recovery kira-kira kepolisian mau gak menerima ini yang ini gimana tadi dia ngomong kalau kalau menurut saya si apa asset tracing sama asset recovery ini bisa dimasukkan ke ranah poin G yang mana counter finding money documents and securities bisa ditambahkan ke ranah tersebut seperti itu kenapa itu karena dirasa bahwa counter finding money documents and securities dapat mengakomodir apa asset tracing dan asset recovery seperti itu sorry jadi ini maksudnya kayak kita tambahin kerjasamanya atau itu udah termasuk jadi gak perlu ditambah gak ditambahin jadi si poin G ini itu diganti gitu ditambahin yang tadi seperti itu gini ya berarti tapi ya tapi itu kalau menurut saya tapi yang lain gak tahu gitu iya gapapa kita kan disini cerita lagi nih Bu nih kita coba dulu aja mungkin aku pengen lebih tahu aja sih maksudnya kan asset tracing dan asset recovery nya itu dari mananya gitu kan tadi jelasin banyaknya orang dari gondor yang ke kita terusnya membawa asset dan segala macam gitu terus ya mungkin bisa lebih dijelasin lagi aja sih karena aku masih pernah ngerti gitu untuk masalah itunya oke jadi kan kayak misalnya kita nih ya aku pakai contoh misalnya kayak Indonesia deh let's say Indonesia ini kita koruptor-koruptor Indonesia ini decide untuk menanamkan atau menabungkan duit-duit hasil korupsinya dia di bank yang ada di mordor gitu ceritanya nih eh sorry sorry jadi orang-orang mordor pengen nanamin duit-duitnya hasil korupsi ke bank yang ada di Indonesia ceritanya gondor terus mordor nih karena pengen fight against corruption kita pengen duit-duit ini itu ditrace lagi tracing of assets tracing of money tracing juga di bank-bank itu gitu kan ini tuh ada mekanisme kerjasamanya ya nah pengennya dibikin antar polri sama polri gondor buat ngecek itu bank-banknya apakah masih ini menanamkan duit di bank ini kayak gitu Kak aku mau ngasih pendapat kalau menurut aku sendiri dari asset tracing sama asset recovery itu beda sama countervating karena itu kan pemalsuan uang dan dokumen serta keamanan sedangkan kalau ini sebenarnya datanya nggak palsu cuma ditanamin di di apa namanya tadi bank-bank di bank yang di Gordon betul bukan betul betul jadi ini harusnya jadi suatu kerjasama sendiri ya ya jadi itu kalau pun mau dimasukkan itu dimasukkan ke poin K aja kayak yang semula karena apa namanya pemalsuan dokumen dan segala macam itu beda dengan asset tracing dan asset recovery itu oke oke siap tapi berarti kita mau kerjasama ini ya boleh izin menanggapi boleh siap kan kan kita ngomongin asset tracing dan asset recovery kan betul bukannya itu basically udah ada di economic crime dimana money laundering itu apa sih praktik yang dilakukan sama koruptor biar assetnya tuh nggak bisa di trade sama si pihak kepolisian dari negara sana gitu jadi ketika kita menyelidiki soal economic crime yang di dalamnya ada money laundry itu udah termasuk asset tracing sama asset recovery udah jelas gak siap cukup jelas jadi menurutmu ini gak usah ada karena itu semua nanti masuk dalam economic crimes gitu ya iya jadi ketika penanganan economic crime yang ada money laundering udah otomatis ada asset tracking dan asset recovery oke 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 so far kita gini dulu ya kita coba lanjut ke artikel 3 jadi disini kan area kerjasama tadi udah jelas kita mau area kerjasamanya ini semua nanti dengan pertimbangan yang tadi sudah kalian sampaikan nih sekarang kita lanjut ke form of creation gimana sih caranya kerjasama ini mau dilakukan nah kita dari mondor pengen menyampaikan satu bentuk kerjasama baru yang mana disini kan kerjasamanya disini kan kerjasamanya masih apa namanya sangat umum gitu ya capacity building consolidating existing relation other assistant related to police investigation umum banget gitu kan mondor pengen nih ada satu kerjasama yang spesifik disini kita pengen ngasih bentuk kerjasama extradition temen-temen tau lah ya extradition ini apa ya atau kalau gak ini familiar kan ya kalau kalau gak familiar kita ganti nih bentuk kerjasama buat yang lebih familiar extradition aja sih ada gak udah kaitan oke nah mondor pengen ada extradisi gitu katanya dia kalau misalnya kita mau ngomongin ada korupsi mau ada terorisme gitu-gitu ya kita harus ada ada kerjasama extradisi dong gitu buat apa buat apa kita cuman police investigation capacity building kalau gak ada real action gitu mondor pengen ada real action makanya pengen ada kerjasama extradisi sebagai salah satu forms of cooperation bisa disetujuin gak nih keinginan mondor setuju sih setuju setuju mbak setuju oke ini salah disetuju ya oke ini kalau yang artikel 1 artikel 3 itu tadi tuh ada artikel-artikel yang cukup umum ada dalam kerjasama dengan antara komponisihan bukan sih dalam beberapa bentuk kerjasama yang keempat ini kita ngomongin tentang designated context biasanya sih di perjanjian-perjanjian teknis ya kayak polri perjanjiannya bnn perjanjiannya kementerian hukum dan ham kayak gitu-gitu memang biasanya mereka ada point of context ini disini kita gak gak perlu ada perdebatan karena mondor sudah setuju nanti mondor akan menyampaikan di mereka siapa point of context dan minta tolong gondor untuk mengisikan point of context gitu aja disini kita gak ada masalah jadi kita bisa lanjut ke yang lain nah sekarang adalah working group gitu disini working group dia bilang general ya establish a working group to meet on regular basis kemudian the level of representative venue date and agenda will be decided by the participants mondor pengen at least kita itu ketemu dalam setahun dua kali dan either digondor atau either dimondor gitu bisa gak mondor ini agak-agak gak bisa drafting nih jadi mau minta tolong gondor untuk mendraftkan kalimat yang bilang bahwa mereka akan ketemu dalam satu tahun dua kali bisa bergantian digondor atau dimondor gimana tuh ada yang bisa bantuin gak anyone gimana pun kalimatnya isokin ntar aku ketikin disini in ya en in 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 yang bisa bantuin gak? siapapun lah Kak maaf aku mau nanya jadi ini dua-duanya itu setuju untuk ketemu sekali atau dua kali setahun itu atau gimana Kak? let's say kalian gak punya gak punya objection ya ketemu dimana ketemu kapan tapi kita mau minta tolong untuk didraftin didraftin kalimat itu dalam MOU-nya dari Gondor udah setuju lah toh ini cuma masalah ketemu kan cuman dari Mondornya gak bisa nih untuk ngedraft kalimat itu jadi mau minta tolong Gondor untuk mendraftkan kira-kira kalimatnya gimana sih enaknya untuk bilang kayak gitu ya gimana suarinya gimana sih atau Gondor gak mau jadi kayak enggak-enggak pokoknya kita gak usah ngasih tau tempat ketemunya lah terus yaudah kayak gini aja gak usah sering-sering ketemulan gitu kalau dari aku sih Gondor setuju sih Kak untuk ketemu on regular basis soalnya kan pasti ada perkembangan tiap tahunnya atau misalnya tiap waktunya jadi kalau untuk bertemu itu setuju sih mungkin untuk ketemunya bisa melalui kedutaan negara masing-masing gak sih Kak kalau kayak gitu boleh gimana tuh tapi kalimatnya boleh dibentuin gak kita lagi coba drafting nih legal drafting mungkin disitu bisa ditulis juga pertemuan akan dilakukan misalkan dalam satu tahun terdapat dua kali pertemuan namun tempatnya nanti boleh namanya gak di depannya tuh kita melatakan kata untuk melakukan evaluasi atau seperti apa kalau misalkan kalau misalkan kayak in order to carry out and fulfill the aim of this agreement gitu gimana in order to carry out and fulfill the aim the aim of this agreement this agreement jadi gitu diatur memorandum oh iya sorry memorandum oke berarti gini ya the participants will establish a working group gini ya iya oke tempatnya berarti udah kayak gitu aja kita gak mau spesifik bisa loh ketemu di gondor di mordor atau kita mau ketemu di tempat lain kayak pengen jalan-jalan nih ketemunya di US aja gitu mungkin karena dua kali sekali di mordor sekali di gondor sih siap gimana tuh kalimatnya sebentar evaluasi pertama evaluasi pertama akan diselenggarakan di gondor kayak gitu the first yeah the first meeting we'll be done we'll be done we'll be done in terus and second we'll be done in ini ya mantap oke and the part terus gimana sorry gandingan participants will exchange for the venue gimana jadi si partisipan ini akan bergiliran gitu bergiliran tambahannya bergiliran jadi kalau misalkan seperti ini kan first meetingnya di gondor terus second meetingnya di mordor nanti jadi bergiliran seperti itu gini aja ya kan twice a year ya tadi tuh usulannya gitu ya oke thank you so much sekarang kita lanjut ya artikel 5 udah selesai kita lanjut ke artikel 5 tentang funding disini kan dibilang bahwa participant bears its own cost incurred by respective authorities and implementation of disagreement nah aku pengen gondor tuh mengusulkan sekiranya gondor mau menerima kalau misalnya bisa sekali-sekali boleh dong dibayarin gitu bisa gak kayak oke kita bayar sendiri tapi kalau misalnya nanti memungkinkan boleh dong misalnya mondor mau bayarin gondor gitu kalau kata aku sih karena ini dalam kasusnya itu kasus dari negara masing-masing itu berarti costnya itu dibayar sama masing-masing aja gitu kak kecuali misalnya ada suatu masalah yang dua-duanya terlibat gitu loh kak nah oke let's say aku setuju nih mordor setuju mordor oke bisa nih kalau misalnya kecuali ada satu masalah yang dua-duanya terlibat bisa diterima bagaimana caranya menuangkan itu ke dalam kak boleh nambahin gak kak boleh-boleh silahkan kalau dari saya sendiri ya mungkin teman-teman yang lain tidak sepakat atau bagaimana ini pendekat saya sendiri karena kita kita lakukan kerja sama personal kita membawa kepentingan kita masing-masing jadi ini kita harus win-win solution jadi kalau untuk ada yang dibayarin atau tidak saya rasa kita harus membiayai diri sendiri seperti itu jadi tidak ada yang dirugikan atau oh sorry diumpet ya pak dengar gak dengar oh oke jadi karena kita membawa kepentingan kita masing-masing jadi untuk saya kalau misalnya kita harus ada yang dibayarin atau membayarkan itu tidak merupakan win-win solution menurut saya karena kita ada kepentingan di negara kita punya dan negara satu lagi punya jadi kenapa kita harus ada yang dirugikan ketika ada sesuatu kalau bisa diminimalisir ya kenapa tidak diminimalisir kalau memang akan ada hambatan seperti itu terima kasih ya terima kasih oke oke jadi jadi usulan murder belum diterima ya jadi arti ke-6 tambahan oke boleh silahkan saya juga setuju ya jika kita win-win solution artinya kita membayar masing-masing tapi mungkin dari pihak murder dari pihak murder kalau emang tadi tawarannya emang kalau ingin dibayarkan apa setidaknya ada sesuatu yang murder-masing kepada kami gitu ketika menengani kasus ini gitu walaupun bukan berupa uang atau berupa sebuah bayaran yang seimpel setidaknya ada pihak dari murder yang memberikan dari pihak gondor itu sesuatu gitu agar ada balancingnya gitu kalian tuh gak datang cuma-cuma gitu jadi kita menerima kita bisa menerima tawaran dari murder tapi dengan catatan bahwa apa yang bisa berberikan kepada kita gitu apakah dalam apakah kita membayar murder tapi murder menyelesaikan kasus kita dengan kita duduk-duduk aja dan murder menyelesaikan atau seperti apa gitu apakah ada sesuatu gitu kita dapat menerima itu dengan sesuatu tadi sih bagaimana pihak murder jadi ini maksudnya dalam hal funding ini kalau misalnya kita lagi melakukan kerjasama kan biasanya ada misalnya exchange of visits ya mana ya nih ada capacity building yang sharing expertise sharing best practices kayak gitu nah itu tuh biasanya salah satu pihak akan mengundang pihak lainnya gitu kan let's say kalian nih eh sorry let's say murder murder pengen mengundang kalian gitu biasanya memang dalam pasal funding itu kan bayar sendiri which is murder setuju oke kalau kita ngundang kalian kita gak mau bayarin kalian tapi ada masa-masa dimana murder juga kayak aku pengen ngambil anggaran sebanyak nih kayaknya kita pas ngundang ngundang murder kita mau bayarin murder deh kalau kayak gini kan murder jadi rugi juga ya masa giliran murder mau bayarin kita disuruh harus bayarin sendiri Kak aku mau tambahin sedikit Kak kan kalau dari yang apa namanya dari argumen aku itu adalah kos memang dibayar masing-masing tapi kalau ada satu masalah yang dua-duanya terlibat kos itu bisa dibagi dua atau bisa memberikan apa funding juga jadi kayak misalnya ada satu masalah terorism lah yang melibatkan keduanya mau gorder sama murder itu juga terlibat misalnya kalau dari ekspertisenya dari murder lebih mampu untuk menangani masalah ini bisa diambil dari ekspertise murder juga ada bantuan misalnya dari polisi dari gorder itu sendiri Kak jadi ketika dua-duanya masalahnya terlibat itu mereka bisa kerjasama untuk ngasih ekspertise masing-masing gitu Kak oke kalau mau kayak gitu gimana tuh luangnya dalam dalam word untuk MOU-nya gimana gimana ya mohon maaf kayak tadi aduh eh gimana jawab izin jawab kalau misalkan kalimatnya jadi kayak both party shall pay the cost of their own stuff gitu gimana kayak jadi masing-masing delegasi dibayarin sama negaranya masing-masing gitu iya ini kan udah nih it is expected that each one bears its own fault and kind of authority terus tapi tadi kita mau nombokin kalau misalnya nih ada situasi tertentu boleh loh dibayarin gitu kan tadi rencananya ya kita sepakat kayak gitu jadi highlightnya disini tuh define on the situation atau bayarin sendiri atau gimana tadi kalau gak salah kan bilangnya define on the situation kan ya depend on situation sih kak jadi gimana tuh kalimatnya ini aku mau ini mau jawab in case in the problem in case the problem targeting to countries there will be will be financed by the representative country maybe right sorry want you to know in case the problem targeting two countries the cost will be divide will be divided in will be divided to between the two countries would be divided by the two countries gitu gak pak eh maksudnya gimana jadi kalau misalnya kayak gitu tetap dibagi dua eh gimana kalau sorry gimana gimana sorry kalau determine can change apa ya depend on the situation itu gimana oke jadi karyamatnya depend on the situation depend on situation the determines can change gitu gimana depend on the situation the cost can be can be change aku mikirnya sih kayak ketentuan bisa diganti gitu kayak ketentuan sebelumnya jadi the determines can be change gitu gimana menurut kalian guys ini maksudnya gimana gini tulisannya bukan kalau jadi kayak the cost will funded from both countries gimana from both country from kalau misalnya by two countries both dari dua-duanya gitu kalau by two countries sendiri-sendiri bukan two both antara gitu both rom gini aja kali ya gini kali ya or gini aku aku udah coba kirim di chat mbak oke gimana sih berarti gini ya berarti Kita let's get back to this later lah biar kita nggak lama-lama nih ngomongin di duit-duit aja. Let's move on ke para artikel 7 tentang confidentiality. Kita pengen artikel 7 ini dihapus. Buat apa kita ngomongin confidentiality-confidentiality? Orang ini menurut Bordor cuma intention doang. Kok pengen kerjasama, pengen gini-gini? Kan belum teknis nih, kita belum teknis mau ngomongin mau tukeran dokumen, kita belum teknis mau ngapain. Buat apa sih pakai confidentiality? Nggak usah lah. Gimana nih? Boleh diulang dipergeles, Kak? Iya, jadi kita pengennya nggak ada pasal tentang confidentiality mau dihapus aja. Karena menurut kita, ini kan masih belum teknis ya. Ini kan masih kayak, apa sih, intensi awal gitu menurut Bordor kan. Tadi kita payahnya MOU. Terus kayak, ya udah buat apa sih kita ngomongin rahasia-rahasia di sini. Nanti kalau misalnya mau ada MOU yang lebih teknis, boleh. Tapi kalau di sini, sekarang kayaknya nggak usah bawa-bawa kerahasiaan lah. Hapus aja. Gimana menurut kalian? Bisa nggak? Gimana nih? Berarti setuju aja mau dihapus? Dihapus aja nggak apa-apa berarti ya? Nggak sih, Kak. Ya, kurang setuju sih, Kak. Aku kurang setuju, Kak. Soalnya kami dari pihak Gondor sendiri itu sangat menjaga kerahasiaan entah apapun itu, sekecil apapun itu. Karena dari kecilnya, dari dokumentasi itu takutnya diselgunakan bagi pihak bekerjasama gitu. Walaupun mungkin ini sebatas MOU. Tapi untuk kami hal seperti ini itu wajib dilakukan bagi setiap kerjasama gitu. Karena menjaga kerahasiaan sebuah dokumen itu adalah menurut kami kewajiban bagi setiap orang yang melakukan kerjasama gitu, Kak. Mungkin intensitas kita sekarang masih kecil gitu, tapi nggak tahu ke depannya apabila kerjasama ini akan lancar, atau kita nggak tahu ke depannya kita bisa menjadi teman atau menjadi musuh gitu. Bisa kawan atau lawan gitu. Maka menjaga kerahasiaan itu merupakan sangat penting gitu dari kami sendiri. Terima kasih. Oke. Argumennya oke, bisa diterima deh. Gondor saat menjaga kerahasiaan, jadi ini tetap. Ingin menambahkan? Iya, silakan. Kalau dihapus bagaimana bisa kami bisa mengukur se-urgence apa case yang ada di sana kalau data atau dokumen itu tidak dikeluarkan? Saya juga ingin menambahkan kalau kerahasiaan informasi itu tetap harus dihindungi. Benar ditatangkan tadi, setelah kecil apapun. Karena untuk menghindari orang-orang yang tidak berwenang dari kerahasiaan ini. Saya tidak ada yang dapat mengakses kecuali orang-orang yang terlibat dalam perjalanan ini. Terima kasih banyak. Kebetulan nakut aku terus decided untuk error di saat-saat ini. Bentar ya. Jadi oke, kita setuju ya kalau misalnya itu sangat menjaga kerahasiaan, jadi pasal financial return-nya diharapkan tetap aja. Bentar ya. Karena error, aku stop sharing dulu. Oh my God, gimana ini? Oke. Oke. Bentar ya. Check your time. Kalian pegang dokumennya enggak sih sebenarnya? Enggak, Kak. isedat? Begifuk. Oke. 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 Terima kasih. Oke, ini sudah oke lah yang suspension-nya. Terus bagian suspension ini biasanya memang ada... Eh, ini kelihatan nggak sih screen share aku? Boleh di-zoom lagi, Kak? Kelihatan, Kak, tapi kecil. Oke, bentar, bentar. Bentar ya. Eh, ini kelihatan ya. Oke, sudah kelihatan kan ya? Kelihatan, Kak. Ya, apa namanya? Suspension nih. Suspension ini kita nggak diskusi nih. Di sini aku mau nerangin aja. Kalau yang mengenai suspension, itu dalam beberapa MOU memang biasanya ada artikel yang bilang kalau misalnya terjadi situasi-situasi tertentu, MOU ini tuh implementasinya bisa disuspend dulu untuk sementara. Kebanyakan, sebenarnya kalau yang aku baru lihat real, kejadian realnya mungkin selama pandemi COVID ini ya. Jadi, dalam masa pandemi memang karena situasi yang tidak memungkinkan, makanya MOU tersebut akhirnya disuspend untuk sementara. Artikel suspension ini sebenarnya juga sangat relevan kalau kita lagi ngomongin kebetulan di Polkam, di Kementerian Luar Negeri itu, ada juga penanganan isu mengenai bebas visa. Kita menangani tentang perjanjian pembebasan visa untuk pemegang paspor diplomatik atau paspor dinas maupun paspor biasa. Kenapa ini jadi sangat relevan di masa pandemi? Karena saat pandemi ini kan kita menghentikan tuh semua pemberian bebas visa kita kepada warga negara asing. Jadi, itu sangat relevan adanya pasal suspension itu. Sekarang kita masuk ke drafting lagi ya, di pasal 8, relation and modification. Di sini dibilang bahwa yang mau dipakai itu adalah diplomatic channel. Nah, si Mondor bilang bahwa kita nggak mau ngapain harus diplomatic channel. Diplomatic channel itu kan dari, biasanya ya praktiknya diplomatic channel itu dari Kementerian Luar Negeri masing-masing negara. Nah, si Mordor bilang ngapain? Kita langsung aja, apa namanya, revisi atau modifikasinya, langsung antar kita aja, antara Mordor sama Gondor, nggak perlu lewat Kemlu sebagai saluran diplomatik. bagaimana menurut kalian? Ada yang punya jawaban nggak nih? Ini kelihatannya kan? Mungkin gini sih, Kak. Tadi kan pendapat dari Saudara Alistar bahwa agreement ini bentuknya adalah kontrak antara instansi satu dan instansi lain. Mungkin untuk diplomatic channel bisa disetujui untuk tidak digunakan dalam agreement ini. Itu mungkin kalau dari saya. Oke. Yang lain ada? Tapi berhubungan juga ini kan transnasional crime, it's mean that there is something to do with kayak kita punya warga negara, jadi mungkin harus tetap ada pengawasan dari Kemlu juga. Oke. Sedikit tambahan. Silahkan. Mungkin betul kata Saudara Taufik gitu ya, ada pengawasan dari Kemlu itu sendiri, tapi mungkin diplomatic channel itu sendiri, kalau saya rasa sebaiknya mungkin diselesaikan antara kita saja gitu ya, nanti pihak Kemlu sendiri itu tinggal tahu hasilnya gitu. Jadi kita tinggal melaporkan dari pihak Kemlu bahwa ini loh hasilnya, nggak perlu ada lagi diplomatic channel gitu. Kalau saya rasa karena dengan ada diplomatic channel itu membuat sebuah, mungkin bisa lebih rumit gitu ya nantinya. Jadi kita mencari yang gampangnya aja, jadi antara kita dengan pihak Mordornya bekerja sama untuk melakukan revision dan modification, nanti hasil akhirnya akan diperlihatkan kepada kemendiri sendiri. Nggak harus melalui di diplomatic channel. Seperti itu sih, terima kasih. Oke, berarti ini studio untuk dihapus ya. Oke. Jadi di sini digantinya apa dong? Any revision or modification by the participants to this. Jadi kan sudah jadi MOU ya. Nanti kita ganti. Maybe initiated dari mana dong? Kalau nggak dari diplomatic channel, dari Gordor ada saran nggak? Initiated through our division aja. Nah, betul. Melalui antar lembaga aja langsung seperti itu. Nah, tadi kan kita, ini hilang semuanya tadi yang udah aku ini, tapi kita itu lagi lah. Tadi kan di sini udah ada designated context ya, berarti maksudnya dari designated context itu kan ya? Iya. Ini berarti dihapus ya. Oke. Oke. Ini kita masih punya berapa lama lagi sih? Oke, kita cepat aja ya. Settlement of dispute. Settlement of dispute nih. Apa namanya? Di sini kan dibilang kayak shall be settled through arbitration gitu kan. Gila, serem banget nih. Arbitrasi kan ada pihak ketiga kan. Terus Mordor bilang, lah kenapa harus lewat arbitrase? Kenapa nggak kita negosiasi sama konsultasi aja antara kita? Bisa nggak menerima posisi Mordor? Kok langsung arbitrasi sih? Kenapa harus ada pihak ketiga? Ini kan MOU antar kita. Kita selesaikannya konsultasi sama negosiasi aja dong antar kita. Kalau misalkan si sangketannya dapat diselesaikan pada level institusi ya disitu saja gitu. Namun kalau sudah terdapat dead end gitu. Boleh melalui arbitrasi seperti itu. Jadi ada dua opsi seperti itu. Oke. Gimana tuh cara menuangkan kedua opsi tersebut? Boleh bantu aku drafting? Ada yang bisa bantu nggak? Ada yang bisa bantu? Ada yang bisa bantu? Oh ini ya. Dia ngecat aku nih. Ada yang bisa bantu? Bantu ada yang bisa bantu? Bantu ada yang bisa bantu? Tadi yang mana sih? Di dispute kali maksudnya. Iya, ada di situ. Maaf. Oke. Oke. Berarti kita di sini sudah di sini. Coba kita lanjut ke Legal Effect, Artikel 10. Di sini kita dari Mordor pengen bilang bahwa ini kan does not affect the rights and obligation of the participants under any international legal instrument or other commitments of the participants. Mordor pengen juga menambahkan bahwa itu juga nggak akan memberikan legal obligations under international law. Gimana menurut pandangan kalian? Jadi selain nggak cuma punya rights and obligations under international legal instrument, tapi juga under national law. Oh, jadi nggak cuma internationally. Nasional juga. Kita nggak mau itu ngaruh-ngaruh ke nasional. Kan tadi kita juga udah bilang ya di awal. Ini kan nggak mau binding buat Mordor. Gimana Anda yang bisa bantu nggak? Gimana? Nggak menurut kalian bisa diterima nggak Mordor ini usulannya? Bisa sih. Berarti gini ya. Untuk mencegah masalah semakin kompleks mungkin bisa. Gimana, sorry? Untuk mencegah masalah semakin kompleks dari aturan nasional. Mungkin bisa seperti itu. Oke. Oke. Karena ini waktunya dikit, kita terima aja ya. Ini entry into force. Nanti abis ini kita go through dari awal. Nah, in witness where of, the undersigned, bla 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 bla. Ini adalah pasal yang namanya, ini adalah bagian dari perjanjian yang namanya testimonium. Nah, dari pihak Mordor, kita mau bagian ini itu dihapus. Yang in witness where of, the undersigned, bla 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 bla. Ini maunya dihapus. Gimana menurut kalian? Bisa nggak itu dihapus? Bisa nggak itu dihapus? Mohon maaf, Kak, kurang jelas mengapa ingin dihapus? Nggak apa-apa, kita pengen dihapus aja. Gimana, bisa nggak? Kalau menurut saya, ini boleh-boleh aja dihapus. Cuman yang kata pihak Mordor itu hanya ingin menggunakan bahasa Inggris, menurut kami lebih baik, bukan dari pakai bahasa Gondor, pakai bahasa Mordor, salah bahasa Inggris, tiga bahasa, untuk lebih jelas aja ke masing-masing negara yang terlibat. Jadi, masyarakat Gondor bisa ngerti dengan bahasa Gondornya, bahasa orang Mordor bisa mengerti juga. Jadi, ya seperti itu. Oke, siap, setuju. Berarti, tapi yang in witness, where of, blablabla, itu kita hapus ya, deal ya. Coba kita... Gimana? Ada yang bisa dengar? Kedengeran nggak sih? Kedengeran, Kak, cuman internet saya jelek, jadi kurang jelas aja. Anyway, jadi kita intinya, yang di bawah kita udah setuju ya, kita hapuskan yang bagian yang kuning ini, berarti yang akhirnya yang agreed version, berdasarkan negosiasi kita, kita dua pihak ini, cuman kayak gini ya, Inggris tetap bahasanya pakai semua bahasa, tapi kalau misalnya ada perbedaan interpretasi, yang dipakai adalah bahasa Inggris. Kayak gitu, setuju ya? Kak, setuju. Gimana? Tunggu sebelum menuju setuju itu, kan tadi alasannya kenapa dihapus nggak ada ya, Kak, ya? Mungkin dari pihak kami masih ada... Kalau dari saya sih belum terlalu setuju sih kalau ini dihapus, soalnya kan ini, kalau saya dihapus, berarti kita tidak ada sebuah tesis atau kalimat yang menyatakan bahwa kita bertanda tangan di bawah ini, ada pihak yang bertanda tangan gitu, sehingga nanti ada kerancuan ketika perjanjian ini keluar gitu. Nah, saran saya sih, sebaiknya nggak usah dihapus sih, karena kalau dihapus pun, itu akan menimbulkan sebuah kecurigaan. Nah, kalau nggak dihapus, itu menandakan sebuah bahwa ini betul-betul ada kesepakatan dan ada tanda tangan, ada kesepakatan yang tertulis bahwa setiap pihak bertanda tangan di bawah ini, seperti itu. Oke. Ini ada yang mau nambahin lagi? Atau sudah setuju nih? Kita include aja. Secara tidak langsung tidak ada perubahan dari yang dia ajukan dengan yang sama-sama aja untuk in witness, where of, apa-apa. Oke. Oke. Oke ya, kalau misalnya sudah, kita coba stop sharing dulu. Ya, apa namanya, tadi itu adalah sedikit apa ya, namanya mekanisme selama ini kita negosiasi. Sebenarnya, aku belum pernah ya selama pandemi negosiasi online, terus kayak di go through pasal per pasal, terus nggak setuju sama langsung pasal per pasal gitu, aku belum pernah. Tapi kita coba sekarang, kalau misalnya sebelum kita mau go through pasal per pasal nih, nanti dari awal lagi ya, dia mau nanya dulu nggak? Kayak, emang negosiasi seribet itu kah? Atau, ternyata seboring itu ya, negosiasi, eh ternyata semalesnya itu ya, negosiasi gitu. Kalau ada yang mau nanya dulu, sebelum kita nanti lanjut nih, ke pasal per pasalnya yang tadi. Aku mau nanya, Kak. Siap, silahkan. Kan tadi, setelah melakukan negosiasi, ada beberapa hal yang saya lihat ya, Kak. Pertama, adanya negosiasi yang tanpa alasan gitu. Negosiasi yang apa ya, bisa dibilang tuh, dia hanya asal negosiasi gitu. Maksudnya, antara kedua belah pihak, hanya dengan mengacukan sebuah negosiasi, tanpa adanya alasan kenapa dia bernegosiasi gitu, Kak. Nah, bagaimana kita sebagai pihak yang betul-betul serius dalam bernegosiasi, menangani orang seperti itu. Menangani orang yang dia hanya sekedar bernegosiasi, tapi tidak ada alasan kenapa dia bernegosiasi. Oke, ini good question nih. Jadi, dalam prakteknya memang nih ya, kalau misalnya so far, kan tadi kayak kata Mbak Santi juga, kita tuh ada negosiasi yang sebenarnya cuma kayak tuker-tukeran nota gitu. Jadi, tuker-tukeran masukan melalui surat. Jadi, nggak ketemu langsung. Kadang tuh ada banget, kalau kita, kalau Camblu, Alhamdulillahnya, setiap, apa ya, setiap perubahan yang kita usulkan, itu kita sertai dengan alasan. Seperti, kita nggak mau nih, apa namanya, kita nggak mau kerjasama tentang, ini antar Camblu ya, misalnya MOU antar Camblu RI sama Camblu Nigeria gitu. Sorry, Camblu RI nggak bisa untuk kerjasama pemberantasan kejahatan transnasional, karena itu nggak ada di ranah kewandangannya Camblu gitu. Kalau mau, nanti bisa, apa namanya, melalui kepolisian negara masing-masing. Atau misalnya, nggak bisa Camblu RI merasa baiknya, apa namanya, pertemuannya itu tetap satu tahun sekali dengan pertimbangan efisiensi dan segala macam. Jadi, kita selalu berusaha memberikan alasan-alasan dibalik keinginan kita. Dan biasanya sih, kalau misalnya kita ngasih perubahan, pasti kita ngasih alasan itulah. Kecuali perubahan-perubahan wording doang, kayak typo, atau kayak, apa namanya, wordingnya kok kayaknya agak aneh nih dalam bahasa Inggris. Itu biasanya kita nggak ngasih alasan ya, karena cuma perbaikan wording. Gimana kalau negara lain, nah, ada tuh negara yang emang kalau ngasih perubahan, tuh kayak, udah ngasih aja, ini perubahan dari kita. Mereka nggak ngasih alasan, mereka nggak include, ini kenapa, ini kenapa dirubah, dan segala macamnya. Kadang-kadang, kalau misalnya perubahannya nggak terlalu substansial, yang bisa diterima, of course, kita nggak akan lah ribet-ribet terus kayak, ini harus pakai alasan atau gimana, itu kita nggak. Tapi, kalau misalnya memang kemudian ada perubahan yang cukup substansial, seperti area kerjasama, tahu-tahu dari pihak sana, nggak, kita nggak mau kerjasama di dalam bidang ekonomi dan budaya, tanpa adanya alasan gitu. Biasanya, nanti kita akan mengirimkan surat lagi yang menyampaikan bahwa sebenarnya alasan kalian menghapus ini apa, menanyakan kembali gitu. Kenapa dihapus? Biasanya kalau mau lebih akurat pakai data, berdasarkan data yang kita punya, ada kok kerjasama ekonomi, ada kok kerjasama budaya selama ini yang kerjasama di Indonesia dan Nigeria. Why do you want to delete that particular areas of cooperation? Biasanya kita akan menanyakan hal tersebut. Tapi, kalau untuk yang tidak terlalu krusial dan bisa kita, apa ya, kayak kita pahami sendiri secara logic sih, kita nggak, kita nggak, apa, kita nggak perlu nanya-nanya lagi lah. udah di situ aja. Oke, siap, Kak. Siap, ada lagi yang mau nanya? Mau tanya? Iya, siap. Tadi, pas kita bikin legal drafting tuh, ada, ada tahap di mana suatu negara itu tidak ingin buka-bukaan atau masih menjaga kerjasama. Aku sendiri mau nanya nih, Kak, sejauh ini di real negosiasi boleh nggak sih kayak gitu atau ada nggak? Kayak begitu. Jadi kayak, tidak ingin membuka data atau tidak ingin buka dokumen secara langsung seperti itu, Kak. Terima kasih. Nggak ingin buka, sorry, sorry. Ini aku follow up dulu nih. Nggak ingin buka dokumen secara langsung tuh maksudnya kita nggak mau berbagi informasi gitu. Iya, yang kata tadi dikirim kayak, oh yaudah, ini karena baru, baru niatan, jadi tidak, masih ingin menjaga kerjasama darinya sendiri. dalam real prakteknya sih, aku belum pernah lihat ada yang menolak pasal terkait confidentiality ya. so far belum ada. Yang biasanya ada itu, memang, memang banyak yang pengennya itu hanya memorandum, hanya letter of intent. Kayaknya kalau misalnya kita kerjasama dengan US, US itu jarang banget mau pakai term of MOU dan segala macam, agreement segala macam. Mereka biasanya letter of intent, kemudian nanti dari letter of intent itu adalah perjanjian turunan yang lebih teknis gitu. Bahasa halus, ya bahasa gampangnya itu lebih teknis. Jadi di letter of intent itu misalnya kayak, ya kita pengen kerjasama, udah titik gitu. Nggak terlalu spesifik kalau kita pengen kerjasama pemberantasan kejahatan. Jenis kejahatannya dan segala macamnya nggak, kadang bisa nggak dimension, tapi biasanya itu bisa nanti diakomodir dalam perjanjian yang lebih teknis di bawahnya letter of intent tersebut. Sebenarnya banyak banget ya alasan-alasan negara untuk nggak mau pakai nomenklatur tertentu gitu. Ada yang merasa, ada yang kadang juga menguntungkan kita. Maksudnya mereka juga baik ke kita karena ini kalau misalnya kita nomenklaturnya agreement, kita tuh harus lewat kita tuh harus lewat parlemen, kita tuh harus lewat ini, ini, ini. Jadi kalau bisa kita nomenklaturnya jangan agreement lah, nomenklaturnya MOU aja gitu. Ada negara-negara yang kayak gitu, yang mereka juga pengen kerjasamanya ini supaya cepat apa namanya, cepat bisa terlaksana dan nggak meribetin siapa-siapa, yaudah nomenklaturnya disesuaikan kayak gitu. Kalau khusus confidentiality sih, so far kalau Indonesia ya, selama aku aku pegang MOU, selama ini aku selalu mengusulkan pasal confidentiality. Jadi biasanya usulan dari mereka misalnya nggak ada, terus kita yang usulin pun mereka nggak akan menolak hal itu gitu, karena ya, we all want this to be confidential dan tidak di, apa namanya, nggak di seberin kemana-mana. Itu aja. oke, dia mau nanya lagi? Aku mau nanya kalau misalkan ada nggak sih satu negara ini dia tuh yang emang dia tertarik nih sama negara ini dan pengen membangun kerjasama ekonomi misalkan contohnya gitu. Negara A ini ingin melakukan kerjasama nih negara B yang tertarik itu, tapi mungkin nggak sih si negara B ini kayak ya biasa aja gitu, jadi bener-bener negara A doang yang ingin menjalin perjanjian gitu, sama gitu. Ada nggak sih yang kayak gitu? Misalnya kan tadi kan kalau denger dari pengalamannya kan negara ini memberikan usulan ini, negara A memberikan usulan ini dan itu yang disetujui gitu kan. Tapi kalau misalkan emang si A doang yang pengen gitu, negara yang bersangkutannya itu gimana responnya? Terima kasih. Oke, terima kasih banyak atas pertanyaannya. Menarik sih ya. Kalau tadi, maksudnya tadi sempat disampaikan kalau misalnya kita sebenarnya hubungan antar negara itu sebenarnya ya kita pengen semua win-win gitu kan. Pengen sama-sama untung. Pengen menjalin kerjasama untuk maksudnya kerjasama ini kan pasti menguntungkan kita kan. Kalau misalnya kita lihat tadi dari kerjasama kepolisian lah contohnya. Itu ada capacity building. Apa namanya, ada training gitu buat para anggota-anggota kepolisian gitu. So far, aku belum pernah melihat kita kayak menolak suatu kerjasama just because kita merasa itu tidak berguna ya. Biasanya pasti akan ada alasan lain di luar tidak berguna tersebut. Either kerjasamanya belum bisa dilaksanakan karena kalau di hukum nasional itu tidak mengatur. Contohnya, itu ada banyak banget negara yang mau mengajukan kerjasama transfer of sentence person. jadi kayak apa namanya, dia sudah narapidana, tapi si narapidana ini pengen ditransfer dari penjara yang ada di US misalnya ke penjara yang ada di Indonesia. Itu kita tidak bisa mengakomodir itu karena di Indonesia kita tidak punya undang-undang mengenai transfer narapidana. Jadi, itu pasti kerjasama itu pasti kita tolak. Tapi alasannya itu ya, alasannya karena tidak ada dasar hukum yang mengatur di Indonesia. Tapi kalau misalnya, aku so far belum pernah melihat kayak kita tolak nih karena apa namanya, kerjasamanya kok kayaknya nggak guna gitu, belum pernah. Pun kalau misalnya dirasa tidak berguna, biasanya kita akan mengusulkan kerjasama tambahan. Oke, kalian mengusulkan ini, jadi Indonesia juga pengen ini nih, bisa nggak gitu. Jadi pasti akan ada negosiasi lagi gitu, nggak akan mungkin dimentahin langsung di awal, nggak bisa nih gitu. Kecuali memang tadi tidak memenuhi empat aman yang tadi udah disampaikan oleh Mbak Santi. Gitu sih. Ada lagi? Mungkin saya lagi terakhir, Kak. Ya, silahkan. Jadi, kita membahas tadi ya, ada dari artikel 1 sampai artikel 10 gitu ya. Nah, apakah pernah terjadi ketika pembahasan dalam setiap artikel itu, kita udah bahasnya artikel 1 sampai artikel 9. Tiba di artikel 10, ternyata pada saat pembahasan artikel 10 itu, mengharuskan kita untuk mengubah kembali beberapa artikel yang telah kita sepakati gitu, Kak. Nah, apakah itu pernah terjadi atau ada konsep yang mengharuskan itu terjadi atau seperti apa, Kak? Ketika itu terjadi, ketika di artikel 10 terus diubah, mengharuskan artikel 1 atau artikel 5 harus diubah juga gitu. Supaya tidak ada kontradiksi antara kesepakatan satu dan kesepakatan lainnya, kayak gitu. Oke, thank you banget pertanyaannya. Jadi, itu kan tadi kita karena ini lagi, maksudnya, kita lagi proses negosiasi langsung yang kayak gini ya, per artikel gitu. Dalam praktiknya sih ya, bisa banget, maksudnya kita bisa banget cuma negosiasi satu pasal, terus nanti kita bisa baru ngeliat pasal lainnya. Jadi, menurutku sih bisa banget kita berubah artikel 10 untuk menyesuaikan artikel lain yang kemudian ternyata udah disetujui duluan gitu. Dan itu berimpak terhadap artikel 10. Mungkin contoh nyata kayak gini deh, apa namanya, dalam masa pandemi, tadi kayak yang Mbak Santi bilang, kita kan kalau mau tanda tangan di masa pandemi, pada akhirnya tanda tangannya jadinya dua kali kan. Ditanda tanganin di dua tempat, sehingga kemudian akan ada dua tanggal. Tanggal terkait penanda tanganan itu ada di paling bawah. Sedangkan, apa namanya, tanggal mengenai pemberlakuan, ketentuan mengenai pemberlakuan perjanjian, itu ada di pasal pasal agak 8 atau 9 lah misalnya. Otomatis ketika kita ngubah tanggal dua di bawah, otomatis pasal di atasnya dia akan berubah menjadi yang tadinya berlaku ketika tanggal penanda tanganan, kemudian berubah menjadi berlaku ketika tanggal penanda tanganan terakhir, karena ada dua tanda tangan, sorry, ada dua tanggal dan ada dua tempat yang berbeda. Jadi, sekali lagi, kalau misalnya kita sudah negosiasi, pada akhirnya pasti kita akan go through lagi draftnya dari awal sampai akhir untuk melihat sebenarnya ini sudah konsisten atau belum. And it is very possible nanti untuk bisa berubah. Itu sih. ada yang mau nanya lagi? Terakhir aku lagi, boleh nggak? Silahkan. Maaf, banyak nanya, Kak. Nggak apa-apa. Jadi, pertanyaan saya itu terkait tentang kerjasama tadi ya. Seandainya, kita ada dua negara yang bekerjasama. Terus, dalam kerjasama tersebut dihasilkan sebuah kesepakatan. Tetapi, dalam proses menjalankan kesepakatan itu, ternyata ada salah satu negara yang merasa dirugikan, sehingga tanpa ada arusun, dia memutuskan kerjasama itu atau perjanjian itu. Seperti sepihak, memutuskan kerjasama itu secara sepihak. Karena dia merasa dirugikan, yang tidak sesuai dengan kenyataan. Realitanya tidak sesuai kenyataan. Apakah itu dibenarkan ketika suatu negara melakukan pemutusan kerjasama secara sepihak atau ada khusus untuk negara tersebut? Kayak gitu, Kak. Oke, terima kasih. Sebenarnya, let's not talk about apakah dibenarkan atau tidak dibenarkan dulu ya. Apa namanya, kita dalam pasal-pasal, apa namanya, dalam pasal terakhir sebuah MOU, pasti memang akan ada klausul yang menyatakan bahwa salah satu pihak dapat mengakhiri perjanjian ini, namun dengan memberikan notifikasi terlebih dahulu sebelumnya atas keinginan pihak tersebut untuk mengakhiri perjanjian. Notifikasi ini, rangenya dalam beberapa MOU beda-beda. Ada yang tiga bulan, ada yang enam bulan, ada yang satu tahun, tergantung lah itu. Tergantungnya kenapa? Tergantung juga dari kompleksitas dari kerjasamanya. Kalau misalnya kerjasamanya cukup kompleks, agak lucu kalau misalnya tiga bulan sebelumnya langsung diakhiri gitu kan. pasti perlu banyak hal-hal yang di-adjust sebelum pengakhiran tersebut. Jadi, lama tenggang waktu untuk sebelum pengakhiran itu agak macam-macam. Tapi, dalam MOU itu pasti diakomodir. Dan, ada pasal lain juga yang akan lanjutan dari pasal tentang pengakhiran perjanjian tersebut yang akan bilang bahwa meskipun perjanjian ini sudah diakhiri, itu tidak akan mempengaruhi komitmen yang sudah dijalankan sebelumnya. Jadi, komitmen-komitmen yang sudah ada sebelumnya kayak keinginan untuk melakukan let's say kamu mau mengakhiri perjanjian pada Januari 2022. Sedangkan di Februari 2022 itu kalian sudah agreed untuk mengadakan training gitu. Sudah komitmen untuk mengadakan training. Ya, komitmen tersebut harus tetap dilakukan karena komitmen tersebut dilakukan sebelum perjanjiannya itu di-terminate gitu. Kalau komitmen-komitmen setelahnya oke itu sudah bukan masalah lagi ya. Tapi itu sih salah satu pasal yang memang mengakomodir. Untuk intention terminating perjanjian, so far aku belum pernah mengalami ya. Maksudnya belum pernah nerima nota gitu dari negara lain bilang mau terminate perjanjian. Biasanya mungkin renewing perjanjian atau amendement perjanjian untuk lebih merefleksikan situasi yang ada. Itu it is possible untuk happen dan aku pernah mengalami. tapi untuk directly terminating perjanjian karena dirasa tidak beneficial aku belum pernah sopan. Terima kasih Kak. Thank you. Ada lagi? Kalau nggak ada kita banyak. Oke boleh silahkan. Kira-kira faktor apa yang membuat suatu perjanjian itu cepat disetujui oleh kedua belah pihak dan juga apa yang membuat suatu perjanjian itu menjadi lama gitu untuk disetujui? Oke. Siap. Oke. Thank you banget pertanyaannya. Untuk menjawab itu mungkin yang pertama jelas ya kompleksitas dari perjanjiannya ya. Kayak gini deh tadi perjanjian Polri. Tadi kan aku salah satunya mengusulkan ke kalian untuk memberikan kerjasama tentang ekstradisi. Sebetulnya seharusnya perjanjian Polri itu tidak memuat kerjasama ekstradisi. Kenapa? Karena kalau kita membuka undang-undang ekstradisi disitu yang berwenang untuk melaksanakan adalah Kementerian Hukum dan HAM. Meskipun oke let's say Polri nanti akan membantu dalam pelaksananya jelas karena itu kan apa namanya tentang pidana pidana. Tentu Polri nanti akan terlibat tapi kewenangannya itu ada di bawah Kementum HAM. Mengikuti empat aman tadi ekstradisi itu tidak bisa masuk karena itu tidak sesuai dengan kewenangan Polri. Tidak bisa Polri mengkerjasamakan sesuatu yang di luar kewenangannya dia. Nah things like this itulah yang kadang bikin lama suatu perjanjian suatu negosiasi gitu ya. Maksudnya mungkin mungkin di negara lain itu merasa kayak kenapa enggak gitu Polri apa namanya Polri kita juga bisa kok melakukan ekstradisi why not gitu. Nanti debatnya cukup disitu cukup lama mungkin. Itu salah satu faktornya. Terus faktor lain memang let's say ini kita di luar perjanjian politik dan keamanan ya ada perjanjian terkait kewilayahan. Kalau kalian mungkin sedikit aware ini juga bukan my expertise tapi kayak I'm quite aware atas beberapa perjanjian perundingan batas laut yang belum selesai dan tadi kayak yang Mbak Santi bilang sampai 32 tahun gitu. Karena apa karena ngomongin batas kayak ngeliatin titik-titik di laut sakit kepala juga terus habis itu kayak ini harusnya di mana ini ketemu titiknya di mana itu agak susah gitu. Dan negara sana merasanya titiknya di sini negara kita merasanya titiknya di sini kemudian nanti harus panggil ekspert lah untuk memperdebatkan itu segala macam and it's not easy dan tentu itu nggak akan cepat gitu ya. Tapi ada juga perjanjian yang seminggu juga bisa jadi karena apa ya karena kayak itu tadi let's say kita mau udah punya template-nya mau memberikan bebas visa template-nya kayak gini-gini-gini bebas visa gitu kan semua orang maulah bebas visa why not it's beneficial for both parties why not itu bisa selesailah dalam seminggu kayak gitu sih jadi benar-benar sangat tergantung oleh kompleksitas dari perjanjiannya dan ya keinginan masing-masing negara lah kalau misalnya keinginannya apa ya masuk di akal itu pasti gampang kalau keinginannya agak ngaco-ngaco lah itu yang agak ribet itu sih kalau mau ada follow-up question semoga ada yang mau nanya lagi kalau nggak ada mungkin ini maksudnya kayak kita dikit aja ya sebelum kita kelar tadi kan kita banyak tuh berdebat participants partners artikel paragraf MOU agreement biasanya kalau aku sih ya kalau aku sendiri sih biasanya kalau misalnya negara negara pihak udah minta itu yaudah gitu kasih aja let's negotiate for something yang lebih krusial gitu if they want article instead of paragraph so be it if they want MOU instead of agreement so be it kalau misalnya itu nggak benar-benar berpengaruh terhadap apa namanya Indonesia gitu nggak ada konsekuensi hukum apapun why not justru hal-hal yang memang harus diperhatikan itu satu ekstradisi tadi ekstradisi tidak ada di bawah kewandangan polri sehingga seharusnya kita nggak bisa menerima kerjasama dalam bentuk ekstradisi tadi apa namanya asset tracing sama asset recovery betul tadi aku bagus tuh jawabannya itu masuk ke dalam economic crimes dan itu masuk dalam bentuk kerjasama economic crimes sehingga nggak perlu dicantumin di situ jawabannya benar tapi pun asset tracing dan asset recovery itu tidak ada di bawah kewenangan polri yang berwenang itu nanti kejaksaan kemudian kementerian hukum dan HAM selaku central authority kalian boleh cek undang-undang tentang bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana UUMLA nomor 1 tahun 2006 di situ kewenangan untuk memberikan MLA yang mana masuk ke dalam asset recovery dan asset tracing itu ada di bawah kemen Kumham terus apa namanya tadi bagus banget teman-teman udahan draftingnya maksudnya kan kalian nggak pernah drafting nih jadi kayak I really really appreciate apa namanya kemampuan drafting kalian tadi yang perlu diperbaikin-perbaikin yang memang dari sisi hukum yang mungkin kalian memang juga tidak aware tapi just for you know itu tadi alasannya kemudian di bagian terakhir tadi kalian yang in witness whereof the undersigned being duly authorized there to by the respective governments biasanya itu memang harus ada untuk perjanjian yang membutuhkan full power karena disini dengan Polri Polri itu kan bukan menlu bukan presiden gitu kan jadi dia tidak punya kewenangan untuk langsung menandatangani perjanjian kalimat being duly authorized there to by their respective governments itu mengindikasikan adanya pemberian full power dari menlu kepada Kapolri untuk untuk apa namanya menandatangani perjanjian tersebut sebenarnya fungsi full power ini kalau ditanya buat apa sih satu untuk kemulu juga untuk tentu tracking perjanjian-perjanjian apa sih yang sudah ditandatanganin di luar kementerian luar negeri dan di luar oleh presiden dan oleh menlu dua karena seperti yang tadi ya memang aturannya dalam Vienna Convention juga hanya ada dua pejabat yang bisa menandatangani yaitu menlu dan presiden tiga kerjasama Polri meskipun dia ada di bawah kewenangan Polri tapi itu juga including ada instansi institusi lain dia akan ikut contoh kerjasama pemberantasan narkoba mau gak mau akan kerjasama dengan BNN kemudian kerjasama tentang korruption eh sorry terorisme mau gak mau pasti akan ada BNPT-nya jadi full power ini itu diperlukan untuk salah satunya kerjasama-kerjasama yang memang akan dilakukan lintas instansi gitu sih jadi tadi beberapa poin-poin-poinnya dari hasil negosiasi kita yang cukup panjang tadi tapi thank you so much really appreciate apa namanya apa yang udah teman-teman tadi coba drafting dan apa yang teman-teman coba negosiasikan and apa namanya reasoning-nya untuk negosiasi juga thank you so much lumayan nanti kalau misalnya aku negosiasi juga aku mungkin bisa pakai reasoning-reasoning gitu siapa tau kan ya oke gitu aja sedikit sih kalau misalnya ada yang mau nanya lagi during our last five minutes four minutes nanya apapun boleh santai aja mumpung kita juga lagi mau closing-an ini gak mau nanya cuma mau bilang thank you aja this is really it's really good thank you ini gak dia mau nanya lagi nih mumpung kita masih kayak punya I don't know four minutes four maybe five kamu nanya cuma di luar konteks ini gitu mungkin boleh-boleh silahkan oke mau nanya kira-kira kalau di diri JNHP itu kebanyakan mungkin lulusan hukum atau memang beragam gitu dari HI dari hukum internasional dan melalui CPNS Kemlu juga gitu mungkin oke jadi di HPI itu juga pasti melalui CPNS Kemlu jadi fungsional di Kementerian Luar Negeri itu semua melewati proses apa namanya tes CPNS kebetulan if I'm not mistaken di HPI so far itu hanya ada anak hukum so far ya so far meaning that maybe in the future akan ada anak HI juga karena berdasarkan diskusi-diskusi so far juga ya anak hukum hanya akan berguna ketika negosiasi perjanjian while isu-isu di HPI tidak selalu mengenai negosiasi perjanjian gitu right now we're talking about legal drafting but sometimes HPI pun juga memberikan analisis-analisis terkait apa namanya situasi-situasi terkini lah isu-isu internasional terkini analisis itu kan gak memang selalu dari segi hukum ya itu bisa jadi juga nanti dari segi HI dan segala macam so maybe in the future akan ada anak HI di HPI tapi for now memang belum ada tapi anak HI di KEMLU banyak kok jadi kalau mau masuk KEMLU silahkan semangat kalian kan mahasiswa tingkat akhir semua ya jadi semoga kalau misalnya mau masuk KEMLU silahkan daftar CPNS dan didoakan and by the way sebenarnya apa namanya HPI itu buka magang buat mahasiswa jadi apa namanya kalau misalnya dan itu gak terbatas buat anak hukum ya kalau magang ya so kalau misalnya kalian mau magang di HPI bisa banget apa namanya mengajukan permohonan magang Kak aku mau nanya dong yes silahkan kalau magang di HPI itu apakah emang dia punya apa harus punya kealian khusus gitu atau gimana Kak sebenarnya kalau kealian khusus kealian khusus enggak ya maksudnya kita menerima semua anak magang yang mau magang di kita gitu dan biasanya sih kerjaan-kerjaannya itu gak gak pernah legal drafting lah biasanya memberikan isu analisis-analisis terhadap isu-isu tertentu gitu keahlian sih gak ada maksudnya ya as long as you can do research it's okay mungkin nanti ini aku share disini aja ya apa namanya kalau misalnya kalian mau mengirimkan magang bisa dikirim ke magang hpicamlu at gmail.com terus kalian hal nyurus menyertakan surat rekomendasi dari kampus yang mencantumkan materi substansi yang diminati untuk dipelajari selama kegiatan magang surat keterangan sehat dan bebas narkoba serta cv ya itu sih karena di masa pandemi kita so far e-magang yang ada di hp jadi magangnya memang online oke kak mau nanya kak mau nanya lagi kak boleh gak ya siapa siapa yang duluan yaudah mau nanya ini kak kira-kira ibaratnya kalau ada mahasiswa yang memang sedang melitih gitu buat skripsi atau buat jurnal penelitian dan sebagainya yang mengenai perjanji internasional relate ke komunitas internasional kira-kira bisa gak meminta kayak laporan tahunan atau kayak observasi data di hp ini gitu sorry laporan tahunan ini terkait berapa mou yang kita tanda tangan atau gimana ya ya mungkin ya tergantung kayak memang topik atau mou dan kayak yang relate ke mou gitu mou nah jadi gini kalau di hp kita punya website namanya trity.camlu.go.id itu juga udah aku share websitenya disitu isinya adalah mou-mou yang memang bisa diakses oleh publik kalau kamu mau melihat perjanjian let's say Indonesia punya perjanjian apa sih sama US gitu kan buka aja di trity.camlu.go.id disitu akan ada options-nya ada pilihan negaranya ada pilihan perjanjiannya let's say bilateral bilateral Indonesia US terus ada pilihan bidangnya misalnya bidang kerjasamanya nakoba bidang kerjasamanya pemberantasan kejahatan transnasional itu semua bisa dipilih disitu jadi kalau mau lihat terkait data mou-mou dengan negara lain itu semua ada disitu kalau misalnya terkait data lain I'm not sure ya kayak berapa jumlah mou-mou and stuff I don't know aku rasa kita ada sih kayaknya tapi apakah itu harusnya bisa di-share ke publik cuman mekanisme yang gimana I'm not sure tapi kalau untuk data mou bisa dibuka aja di trity.camlu itu silahkan tadi mau nanya lagi siapa? aku kak silahkan gimana oke kak sebelum nanya kakak bisa menduran dikit gak? aku ngapain? menduran dikit menduran iya cantiknya kelewatan soalnya aduh gila kaget gue padahal gak usah diwaro aja nice tolong ya nice tolong kondisikan nice gimana gimana? aku mau nanya tentang ini dari sifat hukum internasional itu sendiri yang dalam hal ini perjanjian internasional gitu ya kak seberapa penting sih nama-nama di perjanjian internasional itu soalnya saya melihat bahwa penggunaan nama itu ini merupakan sebuah nama gitu kak tapi penjalanannya itu atau realisasinya itu semuanya sama gitu nama itu sorry gimana kak? nama itu maksudnya gimana nih? dari hukum internasional kan ada perjanjian internasional yang tersebut traktat ada nomor randung ada MOU tadi ada agreement dan lain sebagainya gitu kak nah seperti kita ketahui bahwa perjanjian internasional itu kan muncul dari kesepakatan gitu ya baik nomor randung baik itu nah itu seberapa penting sih nama-nama tadi itu dan apakah bisa karena by definition yang tadi saya katakan bahwa perjanjian internasional kan muncul sebagai hasil kesepakatan nah jika di pertengahan jalan kita sepakat untuk berhenti itu fine-fine aja atau emang ada harus perjanjian internasional lagi bertemu lagi membuat pemisahan lagi seperti apa kak? terima kasih untuk pertanyaan pertama sebenarnya apa sih nama-nama itu gitu kan tadi kan kita udah sepakat ya sebenarnya nama itu sama sekali gak ngaruh khususnya dalam dunia internasional nah itu maksud aku kak? gimana nah jadi dalam dunia internasional itu tuh gak ada bedanya gitu kayak whether you want to use MOU whether you want to use agreement traktat convention segala macam itu gak ada implikasi hukum atas perbedaan nama-nama tersebut tapi kalau kita bisa lihat nih maksudnya prakteknya ya banyak kan apa nanya konvensi perjanjian-perjanjian UN deh itu kan banyak kan ngomongnya convention convention against torture convention against apa enforced disappearance convention on corruption habis itu transnational organized crimes itu semua pakai convention-convention terus ada yang pakai treaty sebenarnya itu gak ada bedanya ya kalau di tingkat multilateral itu gak ada bedanya mau treaty mau convention mau segala macam itu gak ada bedanya balik lagi yang akan membedakan adalah isi dari perjanjian tersebut kalau ke dalam hukum domestik ya itu tadi ada perbedaan dari masing-masing negara yang mana kadang perbedaan tersebut juga sebenarnya untuk mempermudah ya kayak negara bilang kita gak mau pakai agreement gitu nanti kita disini ribet oke why not maksudnya kayak kalau misalnya itu justru meribetkan mereka dan mereka merasa dengan MOU saja sudah cukup buat Indonesia sendiri sih kita gak pernah punya masalah terkait hal itu gitu karena di kita mau namanya agreement mau namanya intention mau namanya memorandum kalau misalnya harus diratifikasi ya harus diratifikasi gitu kan itu semua ketentuannya berdasarkan isinya bukan berdasarkan nama perjanjiannya di dalam internasional pun bahkan ada minutes of meeting yang hanya namanya itu minutes of meeting catatan rapat itu bisa disebut sebagai sebuah perjanjian internasional padahal kan kalau misalnya logiknya kita kayak apaan cuma catatan rapat kok bisa perjanjian internasional sih rapat apa gitu tapi balik lagi yang dilihat adalah isi dari minutes of meeting tersebut kalau gak salah itu ada putusan ICJ-nya aku lupa deh kayaknya Mesir Mesir versus Bahrain atau Qatar versus Bahrain tentang penggunaan minutes of meeting ini dan dipandang sebagai sebuah perjanjian internasional yang kedua apakah bisa berhenti berhenti sama ya kayak termination tadi ya ya kalau mau terminate biasanya kita mengirimkan return notification return notification ini biasanya dalam bentuk nota diplomatik yang mengirimkan nanti akan dari kementerian luar negeri negara yang bersangkutan atau kedutaan besar negara yang bersangkutan sama halnya dengan perpanjangan dari sebuah perjanjian kalau misalnya kita memperpanjang pun gak harus kita ketemu lagi duduk lagi ayo kita perpanjang ini enggak tapi bisa lewat yang namanya itu tadi return notification dalam bentuk nota diplomatik jadi nota diplomatik tersebut yang akan menunjukkan keinginan kita untuk mengakhiri atau memperpanjang perjanjian tersebut nanti biasanya dibalas Indonesia ngirim eh kita mau memperpanjang nih 5 tahun setuju gak nanti negara lain Kanada misalnya setuju oke kita perpanjang ya jadi pertukaran nota kita ini adalah kesepakatan kita ya gitu gitu sih oke terima kasih kak ya thank you itu kita selesai sampai jam berapa ya nanti gue disini ngomong terus kalian bos gak apa-apa udah sepuasnya aja aku siap dengerin cek cek halo Mbak Nabila siap pak kita sudah sampai di akhir acara mohon izin saya reka kesana tadi Bu Ika menitipi saya harusnya beliau yang menutup karena Bu Ika yang membuka tapi mengingat kondisi kesehatannya katanya sedang kurang fit untuk menutup kegiatan untuk menutup sesi ini tapi tadi saya mengamati diskusi baik di room satu dan di room dua keduanya sangat fast kinetting argumen-argumen yang diberikan sangat luar biasa saya menyapa beberapa mahasiswa mahasiswa saya disini familiar muka-mukanya ada nice tau pik halo tau pik halo lea halo pak takia ada anisa ada bagus halo semuanya mahasiswa-mahasiswa yang saya banggakan sebentar lagi kita masuk ke sesi penutupan untuk yang di room satu harap stay harap stay di room satu nanti teman-teman dari room dua akan segera bergabung berapa menit lagi ya kurang lebih lima menit lagi lah kita akan menutup kegiatan ini terima kasih untuk partisipasinya khususnya saya ucapkan terima kasih kepada Mbak Nabila yang sudah mengisi sesi workshop ini dan juga tentunya kepada mahasiswa mahasiswa yang saya banggakan angkatan 2017 mayoritasnya yang sudah aktif berpartisipasi di dalam sesi workshop ini mudah-mudahan sesi ini bisa memberikan banyak manfaat kita semua mudah-mudahan juga banyak pelajaran yang bisa diambil dan mungkin kita tutup saja ya Bu ya untuk sesi ini kita tutup saja harap stand by dan saya langsung kembalikan ke MC terima kasih Assalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati saya bertilahkan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampurasun Sampes 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 VS Pasundan misi misi dan visi maaf itu ada ada value added pada sesampes Sampes pada peraturan percara dari Tadi teman-teman semua, mahasiswa angkatan 2077, sudah dengan arah keganta Sunda Yang diaditnya ke arah dan kebiasaan Musung ya Budaya Sunda dan Islam Yang terhormat Pak Bicara dari Kementerian Luar Negeri Ini mohon maaf kalau saya salah sebut Bu Santi Damayanti, Kasubdit, Kediasama Politik dan Pendagakan Hukum Kemudian Kementerian Luar Negeri, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia Dan Bapak Fauzi Maulana Hakim, Nasional Diplomat Direkturat Hukum dan Perjanjian Politik dan Keamanan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia Dan yang terakhir Bu Nabila Fidijijia, Funksional Diplomat Direkturat Hukum dan Perjanjian Politik dan Keamanan Juga dari Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia Ini kebetulan Ketua Tepahwa Dek Satu Pak Kun Kunrat, Dokteran Desa MSI Mengatakan bahwa pembicara hari ini mudah-mudah Ya jadi sehingga kemistrinya menjadi kuat antara mahasiswa kita ya dengan para pembicara Saya sampaikan Rasnama Padekan, Dek Satu dan Prodi Mengucapkan terima kasih banyak Pada para pembicara yang berkenan Mengisi acara ya sebagai pembicara Sebagai pematiri Dalam seminar Seminar Dan weeks of legal draft Pembuatan rancangan Rancangan Regulasi Perjanjian Internasional Gitu Dengan semangat kuritulum ya KKNO dan MBKM Ruhu MBKM adalah menggali potensi Bakat mengasah kompetensi mahasiswa Alhamdulillah apa yang disampaikan oleh Para pembicara dari Kementerian Luar Negeri Itu adalah refleksi dari itu ya Upaya Upaya Kita ya ke arah Penambahan wawasan atau horizon Tentang dunia praktikal Keduta besaran atau kediplomatan Selama ini mungkin Mahasiswa kita ini Dicekoki oleh teori-teori Yang dibuat oleh para dosen Nah Anda sekarang Barusan ya Dengan semangatnya dari pagi sampai hari Dari jam ini jam Tiga lebih Anda tetap Entusiastik atau semangat Mengikuti Program ini Sampai akhir Dengan beberapa pertanyaan Yang dilontarkan Ya karena ada rasa melit Atau kemelitan dari Kuriositas dari Kita ya Dari mahasiswa Karena mungkin Disampaikan oleh Seorang fungsional diplomat Itu yang menjadi daya tarik Ya Perlu disampaikan juga Pada Teman-teman Bahwa Anda memperoleh Ya memperoleh Pengetahuan dari langsung Ya dari praktisi diplomat langsung Gitu Jadi Termasuk informasi Primer ya Informasi pertama Yang langsung disampaikan oleh Para pembicara Wajar kalau misalnya Tidak Anda sia-siakan Untuk menyimak Ya dan mencatat Apa yang didengar Dari para pembicara Ya paling tidak Kami sebagai dosen Ya Disini ada Bu Sekur Bu Tine Purwantika Maaf belum saya sapa ya Ini Pak Taufik Walef Ini agresif sekali ya Progresif Beliau ini Merdapatkan program-programnya Jauh ke depan Salud saya Apresyate Kemudian Pak Reka Bu Ika Kemudian Pak Imam Bu Silvi Wah dosen senior ya Bu Dewi Asusti Buji ya Dosen senior kita ini Dosen saya juga beliau ya Eh Pak Iwan Bagi Tujur Dosen Fresh 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 From the open Ya Saya harus ada siapa semua Adek-adek atau teman-teman semua Sudah tahu Dan para-para pembicara yang terhormat Ya Bu Sandi Bapak Uji Dan Bunabila Terang saja Kami pun Kami pun sebagai dosen Itu suka mencuri-curi Mengkepoin apa yang disampaikan oleh Ibu Bapak Karena bagaimanapun Kami ini sebagai Teoretisi ya Atau akademisi ya Yang hanya membaca teori-teori saja Yang di lapangan mungkin saya mulungan Kata orang Sunda Mulungan ilmu-ilmu yang Disampaikan Dari seorang Praktisi Diplomat Ingat ya teman-teman semua Itu adalah salah satu profil lulusan kita Hampir semua profil lulusan di HI di Peruguan Tinggi Indonesia Itu pasti ada praktisi diplomat Beda-beda ya Ada di sini kita analis Ada Transnational Manager Dan seterusnya Nah Konteks ke ini ya Konteks ke apa yang kita peroleh hari ini Adalah Adalah Praktisi diplomat Terutama diplomat-diplomat Yang berkutat dalam bidang hukum Dan perjanjian Ya barangkali ini cocok sebenarnya Untuk mahasiswa hukum Dan biasanya diplomatnya juga Pasti berlatar belakang hukum Nah alasan Prodi menyampaikan Apa namanya Ada program ini Liga Drafting dan Workshop Menyusunan ini ya Rancangan Regulasi atau Regim Perjanjian Internasional Itu semata-mata Ada dulu Saya pernah Berbincang dengan Kemerintahan Luar Negeri Bahwa Kelemahan diplomat kita adalah Negosiasi di bidang Hukum Perjanjian Ya lemahnya di situ Ya Mungkin karena diisi hanya orang Hanya oleh Orang-orang hukum Itu makanya Program ini hanya Sebatas Perkenalan permukaan Agar di kemudian Hari Jangan terlalu Buta terhadap Apa namanya Hukum Perjanjian Internasional Itu Termasuk di dalamnya adalah Teknik Negosiasi Dan seterusnya Ya Walaupun Program sekarang Hanya sebatas Program Sebatas Workshop Tidak ke simulasi Diplomasi Tapi paling tidak Anda sudah Mempunyai gambaran Ya gambaran Tentang bagaimana teknik Pertegosiasi yang disampaikan oleh Praktisi Diplomat Itu yang penting Ya buat kita yang penting itu Ya Anda nanti mungkin Mungkin bisa lihat di Youtube Ya Di Youtube Atau bisa dilihat dari Treaty Room Ya Treaty Room Di webnya Kemenlu ada Treaty Room Kalau tidak salah Ruang-ruang Perjanjian Internasional Itu Kita sudah ratifikasi Mungkin ribuan lah ya Saya pernah dengar dari Kementerian Negeri Mohon maaf kalau salah ini ya Ini ribuan Jadi Jadi Teman-teman semua Itu Para diplomat itu Katanya setahun itu Mungkin Konferensi atau Summit Meeting Atau Expert Meeting itu Mungkin Ratusan kali Itu bahkan ribuan kali Setahun Dan itu Tidak langsung gol Apa Klausul-klausul dalam Perjanjian Internasional Jadi paling tidak Hari ini Teman-teman semua Dede semua Ya Mahasiswa HI 2017 Memperoleh Paling tidak Permukaannya Sajalah ya Paling tidak Atau pengenalan Oh segitunya ya Itu konteks Negosiasi dalam konteks Hanya perjanjian Bukan ke yang lain-lain ya Bukan Yang lebih luas Aspek of life misalnya Itu diakui juga sih Memang Semua Interaksi hubungan Internasional itu Berawal dari perjanjian Jadi tidak mungkin Interaksi hubungan Internasional Tiba-tiba Sagawa ya Jadi aja begitu Semua itu harus Melalui ada itu Ada aturan main Atau prosedur Protokol Begitu kan Jadi Itu Makanya ya Rasionalnya Prodi Rasionalnya Menyampaikan Programnya itu tadi Ya karena ini sangat penting Ya Sekali lagi Pada Para pembicara Dari Komiternya Negeri Saya sebagai Apa namanya Mewakili Padekan Dan Prodi Mengucapkan terima kasih banyak Ya Yang sebesar-besarnya Mudah-mudahan Kerjasama kita Berjalan Kedepan Semakin meningkat Ya Semakin mendalam Semakin meningkat Dan semakin meluas Ya Jadi mudah-mudahan Seperti itu Sebenarnya Masuk Bunabila Bu Santi Dan Pak Fauzi Sebenarnya Kami sudah ada MOU Sebenarnya Dengan Pusdiklat Siapa Pak Yanjan Ini ya Pak Yanjan Sebenarnya Beliau ada Apa ya Ada pelatihan Apa gitu Yang bentrok Waktunya Jadi Untung Dari HPI Apa namanya Kita bernasib baik HPI bisa bersedia Makanya Saya ucapkan Terima kasih banyak Kelihatannya Bu Santi Papa Fauzi Dan Bunabila ini Sebagai Savier Penyelamat Savier Saved by the bell Oke Terima kasih banyak Oke Dan terima kasih banyak Juga saya ucapkan Pada Para mahasiswa Dan karena tetap semangat Walaupun ada yang ngantuk Saya lihat Rizky Maulana Emma Rizky Mahendra Diplomat Diplomat light Diplomat light Yang mirip-mirip Kayak diplomat Minimal begitu Bunten Bu Nabil Ini ada candaan Oke Saya sampaikan terakhir Dan saya ucapkan terima kasih Semua Semua panitia Management Prodi Terutama Pak Pak Taufik Sebagai ketua lab Dia masih muda Jadi sangat agresif Wajar Kalau Pak Alip Mungkin langkahnya Setelah langkah Dia ada lima langkah Oke dengan demikian Atas nama lembaga Armandas Prodi HIPC PUNPAS Saya tutup ya Program ini Program Seminar Seminar Hukum Internasional Dan workshop Legal Drafting Secara resmi Ditutup Alhamdulillah Salam sehat Salam semangat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Dari Gubernur Hali Akhirnya kita sudah sampai di penghujung acara Terima kasih banyak kepada Narasumber Moderator Serta para penonton Yang pelatihan acara Dari wawak Semoga banyak ilmu yang didapat Dari diskusi hari ini Amin Amin Alhamdulillah Dari Terima kasih banyak Terima kasih banyak Terima kasih banyak Gege pengen DJ siapa Gege? Gimana Pak di sini? Mau tein Nabila. Sambutan dari Gubernur HI. Pak udah tahan Pak? Foto dulu apa Pak? Ada tujuh slide. Siap. Foto Pak. Kita foto dulu ya. Foto dari Gubernur HI. Ada tujuh kali ya. Oke. Siap. Siap Pak. Dari situ Pak. Kembebel seang kantan. Pake virtual background jangan Pak. Sudah. Sanabilanya mana Pak? Sanabila mana Pak? Gancen Pak. Sudah kejubatan Pak. Apalagi semuanya Pak? Situ, dua, tiga. Oke slide kedua. Pak gigi saya. Situ, dua. Situ, dua. Situ, dua ya. Oke slide ketiga. Nabila Risa itu tunduk. Nah, iya. Ada apa beda? Beda tanpa rumah. Itu tiap bete senyumnya tuh. Slide 5. Ada aku enggak sih? Nafah itu. Slide ke-6. Slide. Terima kasih banyak Pak. Siap-siap. lotnya. Siap-siap. Bye-bye. Bye. Bye. 3 5 5